Jadi ini adalah aplikasi Android Voga Digital. Khusus ini memang hanya untuk device atau gadget Anda yang operating system-nya adalah Android. OS nggak bisa, Windows juga nggak bisa. Mac apa lagi? Mac kan iOS. Jadi nggak bisa. Ini hanya berdasarkan khusus Android. Kenapa kita fokus di Android? Karena dari statistik, 95% pengguna Voga Digital ternyata diakses dari Android. Even website pun diaksesnya dari Android. Statistik malah kan seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus di Android. Karena banyak faktor lah, banyak hal yang kita pertimbangkan. Ini adalah aplikasi Android yang dipakai, dipergunakan untuk Anda menunjang aktivitas Anda, baik untuk prospecting, baik untuk servicing. Caranya pertama yang dilakukan adalah Anda harus install dulu Voga Digital. Instalnya dari mana? Dari Play Store lah tentunya. Anda Play Store, Anda ketik. Di sini ada Voga Digital. Ini Voga Digital. Ini Voga Digital. Silakan Anda install. Open. Nanti karena saya sudah install, maka kalau nanti Anda belum install, usahanya install. Saya yakin Anda sudah bisa lah. Anda sudah bisa untuk menginstall aplikasi Android lah. Jadi nggak perlu saya ajarin cara install ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini sudah terbuka, maka Anda harus melakukan registrasi dulu. Anda harus melakukan registrasi. Ketika pertama kali terbuka, bentuknya adalah seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika pertama kali terinstall selesai, bentuknya adalah seperti ini. Kalau Anda user pertama kali, Anda langsung pilih register. Nggak usah ngetik apa-apa, langsung klik register. Langsung Anda tulis di sini nama Anda. Anda bebas menggunakan email apapun boleh. Mau Hotmail, mau Yahoo, mau Gmail, mau apapun, terserah bebas. Kalau saya boleh saran, gunakan Gmail. Kenapa? Karena Gmail sekarang adalah akun yang paling lumrah, paling common lah dipakai Gmail. Jadi Yahoo boleh-boleh. Saya juga pakai Yahoo. Tapi kalau Anda mau pakai Gmail, lebih bagus lagi. Karena lebih memudahkan. Terkoneksi nanti. Bukan terkoneksi. Jadi satu email saja antara website sama aplikasi Android. Ini contoh misalnya ketik email Anda, kemudian nama, email, nomor telpon. Di sini telpon memang opsional, tapi saya minta Anda menuliskan telpon Anda. Kenapa? Untuk verifikasi nantinya. Anda masukkan nama, email, nomor telpon. Dan telpon ini saya minta nomor telpon yang terkoneksi dengan WhatsApp. Karena ada beberapa nomor yang tidak terkoneksi dengan WhatsApp. Kami semua komunikasi melalui WhatsApp. Kami tidak pernah berkomunikasi melalui Telegram, SMS. Beberapa kali kita menggunakan email jika WhatsApp kami mengalami kendala. Kayak dua minggu yang lalu WhatsApp kami mengalami trouble dua hari, maka kami berkomunikasi melalui email. Jadi pastikan email Anda adalah email yang aktif, dan nomor yang Anda cantungkan adalah nomor WhatsApp yang aktif. Pastikan itu. Setelah Anda masukkan password. Password bebas. Mas, silakan masukkan password. Ini enggak ada harus kombinasi, enggak. Angka semua boleh, nomor semua boleh. Bebas. Mau tiga huruf boleh, tiga angka boleh, empat boleh, delapan juga boleh. Mau lima puluh juga boleh. Terserah. Bebas passwordnya. Setelah Anda isi semua, jangan lupa untuk nge-slide. Accept, menerima kondisi term and condition. Ini salah-salah register. Kemudian Anda klik register. Setelah klik register, maka Anda langsung masuk ke email Anda yang Anda tulis di sini. Anda cek email yang Anda tulis. Ada tiga angka OTP yang kita kirimkan ke email Anda. Tiga angka otorisasi ini Anda copy dan Anda masukkan ke form setelah ini untuk menyelesaikan registrasi. Selesai. Tugas Anda sudah selesai. Jadi, kalau sudah selesai, maka Anda langsung otomatis ketampilannya kayak awal. Kalau misalnya Anda dulu pernah melakukan registrasi, tapi Anda lupa passwordnya. Anda tidak usah ngelik apa-apa, langsung klik forgot your password. Maka akan masuk ke seperti ini. Masukkan email Anda yang pernah Anda daftarkan, kemudian submit. Kalau Anda dimasukkan email, kok emailnya ternyata belum pernah terdaftar, maka muncul your credential. Tapi tidak menemukan credential Anda. Seperti itu. Saya coba mau login dulu. Login ke akun saya. Saya lupa juga akun saya apa ya. Ini contohnya saya sudah punya akun. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika Anda selesai registrasi, seperti ini. Oke. Tidak selesai sampai di sini, Bapak-Ibu. Setelah Anda selesai, Anda hubungi Voga Admin. Di mana hubungi Voga Admin? Di sini ada. Nanti begitu Anda belum terkoneksi, maka akan beberapa feature masih keblok. Anda WA Voga Admin minta untuk membukakan akses. Biasanya akan ditanya bukti transfernya. Yang kedua, kalau memang saya dapat free. Nah, kalau free Anda kasih tahu. Saya dapat free ikut Zoom webinarnya hari Jumat ini, tanggal sekian. Dan nanti peserta webinar yang mendapatkan Zoom, mendapatkan WA dari kami. Mendapatkan WA dari kami. Anda berhak mendapatkan sekian hari. Berapa harinya nanti terserah kita akan kasih berapa hari. Dan Anda klaim ke Bapak Admin. Saya sudah registrasi di aplikasi, dan saya mendapatkan ini. Kami punya daftar Anda. Jadi, kami akan cross-check apakah betul nomor yang Anda sampaikan cocok dengan data yang Anda sampaikan. Kalau memang benar, maka kami akan bukakan akses. Dan kalau sudah bukan akses, maka Anda bisa membuka semua menu. Untuk nomor nanti akan saya sampaikan di belakang ya, Bapak-Ibu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nanti ada. Menu yang pertama adalah menu yang sebetulnya tidak di-block. Semua orang bisa membuka. Di sini ada beberapa artikel, ada beberapa hal di sini. Boleh silakan. Ada beberapa menu yang bisa Anda buka sendiri. Ini tidak di-block, Bapak-Ibu. Bebas. Anda boleh, bisa dibuka oleh semuanya. Baik member maupun bukan. Khusus member, ada dua menu yang saya block. Pertama, Voga Waris dan Selling Kit. Saya masuk ke Selling Kit dulu ya. Di sini ada Selling Kit, Bapak-Ibu. Selling Kit ini yang membantu banget kita. Nah, ambil contoh, kita mau jualan produk puru ya. Jadi kita klik Benefit and Pricing, maka di sini akan muncul produk-produk kita, Purucerah, Purucinta, Purwarisan, PPH Plus, Purutop, PCV88, dan Pro LinkedIn. Oke. Saya ambil contoh PPH yang paling banyak disukai orang. Anda klik PPH Plus. Di sini ada plan dan simulasi, ada info PMN dan pengecualian. Saya berawal dari plan dan simulasi dulu. Maka masuk plan. Nah, di sini ada pilihan. Ada pilihan lima area pertanggungan. Indonesia, Asia, kecuali Jepang, Hongkong, Singapura, Asia, seluruh dunia, dan segala macam. Nah, tentunya Anda sudah tahu dong, kalau Indonesia adalah bronze, Asia kecuali Jepang adalah silver, Asia adalah gold, seluruh dunia, kecuali yang mereka lihat adalah platinum, seluruh dunia adalah diamond. Anda tahu itu kan? Tapi kita bikin tidak sesuai plan, tapi sesuai wilayah, biar lebih memudahkan pada kondisi yang sesungguhnya. Misal, Anda bilang Indonesia, kemudian double bet atau single bet, katakanlah misalnya single bet, ada bronze bet opsi 1, dan bronze bet opsi 2. Terserah nanti Anda mau tawarkan yang mana. Let's say kita bicara opsi 1 dulu. Opsi 1, usianya berapa? Katakanlah 35 tahun. Maka ini adalah manfaatnya bronze bet opsi 1 dan opsi 2. Ini manfaat PPH-nya, sesuai tabel, sesuai tabel di PPH, dan ini adalah premi atau kontribusi. 35 tahun, perempuan, batas manfaatnya sampai 55, 65, 75, 85, dan 99. Tinggal pilih. Mau yang mana? Kalau 75 berarti 931.667. Ini yang perempuan. Kalau yang laki-laki, di sini, 932.083, kalau 75. Di sini adalah, di sini adalah untuk PPH+. Kalau misalnya ada pertanyaan dari nasabah Anda, ada yang lebih murah enggak? Ada, klik sebelahnya, purus solusi sehat. Maka di sini akan muncul. Purus solusi sehat. Oke. Perempuan, laki-laki yang konvensional maupun syariah. Lebih murah dong? Cuma 500 ribu per bulan. Ini adalah tools yang bisa Anda pakai. Ini bukan simulasi, Bapak-Ibu, ini adalah tabel digital. Tabel digital, tabel PPH yang kami taruh dalam aplikasi digital, apa namanya, Poga Digital. Oke, itu adalah PPH+. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Pak Hicu, perlu tanya, tabel premi itu harga yang sudah premi berkala plus saver atau apa, Pak? Oke. Ibu cek aja, Bu. Di sini, Bu. Benefit and pricing. Kita coba ya. Sama kita tadi. Biar kita ini. Ada keterangannya, Bu. Ke bawah, Bu. Ada keterangannya, Bu. Asumsi nasabah tidak merokok, kelas pekerjaan 2, produk dasar PGP-PCP, UP 20 juta, tanpa manfaat tambahan lainnya, dan tanpa top-up berkala saver. Jadi, tanpa pro saver, dan tanpa prime saver, Bu. Jadi, ini hanya UP 20 juta, plus ridersnya adalah PPH+. Itu doang, Bu. Gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini ada penjelasannya. Siap. Jadi, ini adalah benar-benar dasar banget. Kalau merasa nanti setelah itu Anda bisa menjelaskan tentang pentingnya bebas premi, ya silakan. Anda nanti bisa menambahin lagi. Ini jadi add-on lah ya. Jadi, add-on tambahin dengan per saver. Tapi at least minimal, kalau dia memang minimalis. Ini angka minimalis yang bisa diambil. Tapi kalau kepingin lengkap, pertanggungannya lebih komplit, ya harus ditambahin add-on. Add-onnya apa? Bebas premi, sampai bebas proteksi, segala macam. Oke. Pak Bobi, betul Pak Bobi untuk di aplikasi sini kelipatan lima. Tapi nanti di website kita akan detail semua umur lengkap. Dari 1 sampai 70 tahun. Siapa emang? Lengkap ya. Tim kita lagi, lagi, lagi ngodok lagi. Karena kita cek lagi, cek lagi berkali-kali. Kita nggak mau ada kesalahan. Pasti ada kesalahan itu pasti. Justru kita butuh masukan dari teman-teman. Ini keliru, ini salah. Nah, nanti dari situ lah kita bisa memperbaiki. Ada reprising premie, bukan? Pak, Bu, ini setiap bulan kita cek. Setiap bulan kita cek di Proforce. Kita coba, bener nggak? Kalau masih sama nggak kita perbaiki? Berubah ya kita perbaiki, Bu. Jadi, malah ada pertanyaan. Apakah premie yang di Ipoga dengan premie di Proforce sama nggak? Saya cuma bilang 100 persen identik. Kenapa? Karena kami ngambilnya juga dari Proforce. Kami nggak mungkin menggunakan menggunakan hitungan sendiri. Bisa nggak hitungan sendiri? Bisa. Jadi, beberapa tabel digital yang di luar, tabel premie yang beredar di luaran, kan kadang-kadang kita menerima gitu ya. Ada yang ngebar, siapa ya? Saya nggak tahu lah ya. Bagus, bagus banget. Tapi beberapa kali saya cek dengan Proforce ada selisih. Jadi, kemungkinan yang berjadwal itu adalah mereka menggunakan angka mortalitas apa namanya, aktuaria gitu kan. Jadi, menggunakan rumus, menggunakan perhitungan aktuaria lah ya. Nah, pada prakteknya, ada beberapa umur, beberapa usia yang berbeda. Kami benar-benar ngambil dari Proforce. Butuh tenaga ekstra, butuh waktu untuk menghitung, tapi itu angkanya valid 100 persen sama dengan Proforce. Jadi, untuk yang aplikasi Voga ini, kenapa kelipatan 5? Ini ya, ini kelipatan 5. Satu, kalau kita isi detail semua umurnya, jadinya berat banget, Pak. Berat banget. Saya nggak mau ini berat. Saya maunya Voga itu enteng. Kenapa? Saya maunya Voga Digital bisa diakses di handphone spesifikasi apapun, handphone termurah sekalipun, harga 500 ribuan, dan tidak perlu koneksi internet. Jadi, ini Anda bisa melakukan ini semua tanpa koneksi internet, Bapak-Ibu. Anda bisa koneksi ini tanpa internet. Tanpa internet, di handphone manapun. Di tap juga bisa. Asal Android. Di tap, di handphone bisa. Nah, kenapa saya memaksa untuk tidak menggunakan internet? Karena tim kita di lapangan belum tentu mereka, satu, bisa membeli handphone kualitas bagus. Kedua, belum tentu di daerahnya ada koneksi internet yang baik. Ya, bisa jadi pas si agen lagi prospek, pas kuotanya habis. Nah, kalau kuotanya habis, gimana dia bisa bikin ilustrasi dengan provost? Pasti kan nggak bisa. Tapi jangan sampai dia pas ketemu prospek, pas kuotanya habis, dia nggak bisa ketemu sebuah angka. Harus ketemu sebuah angka. So, Voga dibuat untuk itu. Sebagai backup system. Bila si agen tidak bisa menggunakan provost. Provost tidak bisa tergantikan. Voga tidak akan pernah bisa menggantikan provost, Bapak Ibu. Voga bukan buat ilustrasi. Voga adalah untuk membuat budgeting. Sehingga ketika si agen bertemu dengan si prospek, si prospek bilang, kalau segitu mah saya ada duitnya. Oke, saya ambil. Nah, itu yang mau saya arahkan ke sana. Ini saya rekam, nanti saya upload di Youtube. Silahkan Anda bisa cek. Dan siap Jumat, betul kata Pak Bobi, siap Jumat ada acara seperti ini. Saya sudah komit, siap Jumat pagi, jam 11 sampai 11, saya bikin acara seperti ini. Anda boleh ngobrol dengan saya. Bu Ambar, ya. Terima kasih, Bu. Ini sama kayak Pak Bobi tadi pagi, ya. Klien sekarang bisa ngitung sendiri, ya. Tapi nanti, biar nanti yang ikut webinar padahal kebingungan. Ini baru sampai mau ke aplikasi ini, nih. Baru sampai ke aplikasi Android, ya Bu. Nanti saya minta Bu Maria sharing, ya Bu. Terima kasih, terima kasih. Jadi, ini adalah beberapa fungsi untuk budgeting. Jadi, silahkan Anda bisa bertemu dengan proses. Kalau Anda bertata buka, Anda bisa buka handphone Anda di depan dia. Silahkan dia menghitung sendiri. Ini contoh, salah satu contoh. Apalagi banyak, banyak banget. Menunya banyak sekali, silahkan. Menunya ada di sisi kiri. Ada di sisi kiri, di side menu. Caranya gimana? Caranya adalah digeser layarnya ke kanan. Maka akan muncul. Kemarin ada yang komplain. Ini kok di menu saya cuma, cuma, apa namanya, cuma vogapatan doang. Selling kitnya nggak ada. Kenapa? Apakah, padahal saya sudah bayar lho. Pak, bukan masalah bayar nggak bayar. Bapak, geser ke layarnya ke kanan, tuh muncul semua. Oh iya. Ya, lucu gitu sih kata-katanya. Jadi, ada menu samping, side menu gitu ya. Ada beberapa menu utama. Ada VOGA partner yang bisa dibuka oleh siapapun. VOGA waris. Untuk penghitungan waris. Tidak akan saya demokan. Nanti ada di muat sendiri. Silahkan anda tari sendiri. Yang kedua adalah selling kit. Yang paling-paling penting adalah selling kit. Karena ini mendukung kita banget. Nah, ada beberapa hal. Contoh, misalnya medical end provider. Di sini ada beberapa hal yang membantu kita pada saat kebuatan SPAJ. Tinggi berat badan. Ini sering jadi, jadi apa namanya, ada dalam kita pada saat mengisi data prospek di SPAJ. Ya, ISPAJ. Nah, ini adalah tinggi dan berat badan ideal. Jadi, kalau misalnya Anda tahu, ketemu nasabah, Anda lihat aja postur tubuhnya. Kalau postur tubuhnya masih normal, tanya aja tingginya, Pak. Tingginya berapa? 180, ya tinggal kita lihat. 180 normalnya beratnya berapa? 60 sampai 87. Ya sudah, kita isi aja 85 atau 83. Tapi kalau dia misalnya, tinggi berat badan, 180, 85. Ya, tulislah sesuai apa kata dia. Tapi kalau misalnya dia nggak menyampaikan tingginya, Anda bisa mengira-ngira dengan tabel ini. Termasuk untuk anak-anak juga ada. Anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Dari usia dan dari panjang berat badannya. Kalau bayi kan agak sulit ya. Kalau panjangnya berapa, lihat aja kalau usianya berapa, akan ketahuan kok. Oke, kemudian ada daftar laboratorium Brodia. Kemarin ada informasi, sekarang untuk Brodia, ada nomor yang hotline-nya. Nanti akan saya update. Jadi tidak lagi menggunakan nomor mereka masing-masing, tapi menggunakan nomor hotline. Mohon waktu, nanti kita akan update, sehingga nanti nomor telepon Brodia hanya satu nomor. Sama kayak Brodia 1.500 atau 5 gitu ya. Nah, sama. Brodia pun sudah menggunakan hotline seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa tipe manikah check-up. Nggak akan saya bahas. Singkat aja itu. Kemudian ada digital training. Di sini ada, ini training-nya saya semua. Ya, karena saya yang buat. Tapi kalau Anda mau berbagi, oh, dengan senang hati. Kalau Anda mau sharing gitu ya, nggak apa-apa. Dengan senang hati yuk, masing-masing agensi mengirimkan satu tipe training gitu tentang produk, ditaruh di sini, wah, semuanya bisa belajar tuh. Senang banget kalau Anda mau sukarela menjadi sukarelawan volunteer gitu ya. Learning tools juga. Di sini ada beberapa item yang bisa Anda pakai. Tapi ini juga ada di website. Jadi itu dulu. Saya mau cerita tentang tentang aplikasi Voga Digital dulu. Ada pertanyaan tentang aplikasi Voga Digital, silahkan. Anda boleh buka mic atau Anda tulis. Thank you, Bu Ima Ramawati. Saya sudah ada aplikasi, tapi nggak bisa login, Pak. Login atau registrasi, Bu. Kalau Ibu Hanifah sudah pernah register, otomatis akan masuk. Otomatis login. Kalau Anda pernah login dan Anda log out, mungkin Anda lupa passwordnya. Anda klik saja forgot password. Nanti akan dikirim password recovery ke email Anda. Anda tinggal copy paste, masukin. Nanti bisa diganti lagi. Pak Herman, kok saya nggak diundang? Masa sih, semuanya saya undang deh. Nanti saya cek ya, Bu Dining. Karena Bu Dining, kalau nggak salah, ada dua nomor di sini. Nining Romli sama Nining Wikana Romli, kalau nggak salah. Gini, Bapak-Ibu. Gini. Saya beberapa kali mengirimkan broadcast, pesan broadcast. Pesan broadcast saya mungkin tidak akan Anda terima kalau Anda tidak menyimpan nama saya. Oleh karena itu, Anda simpan nomor saya, 0811-199-8963 sebagai kontek Anda. Maka ketika saya menyimpan broadcast, Anda menerima. Yang jadi masalah, Anda tidak menyimpan nomor saya, maka saya kirim broadcast pun Anda tidak akan terima. Jadi Bapak-Ibu, ini saya nanti di akhir saya akan ada tiga nomor, tolong disimpan. Tolong disimpan nomor ini. Nomor saya, nomor Voga Admin, sama nomor Voga Care. Karena kita akan sering mengirimkan informasi. Simpan nomor ini, karena kalau Anda tidak menyimpan nomor ini sebagai kontek Anda, kami tidak akan pernah bisa mengirimkan pesan kepada Anda. Kalau misalnya tidak bisa sesuatu yang tidak salah, bisa jadi Anda salah isi email, atau nanti Anda hubungi Voga Admin, ya Bu Hanifah, ya jangan dibantu. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Jangan langsung via Voga, karena Anda belum dapat notifikasi dari kita. Sabar sampai ini selesai. Sabar, sabar, sabar. Anda baru bisa nonton dulu nih. Belum bisa coba-coba dulu. Saya buka pertanyaan dulu. Silakan ada yang mau tanya. Silakan buka mic. Bentar, saya lupa gak baca. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Ya, maaf, saya lagi cari charger tadi. Saya udah mau minta. Halo, Lita, Pak. Saya udah install. Cuma, saya belum, apa sih, legislasi belum upload foto, karena gapek ya, Pak, ya. Saya bingung, karena belum ikut webinar. Dan sekarang pertanyaan saya, apabila, saya mau installnya di dua gaget, tapi nama yang sama, boleh enggak? Karena satu untuk cadangan. Boleh. Kadang-kadang lowbed aja gitu, Pak. Boleh, Bu. Boleh saja, Pak. Boleh. Oke, makasih, Pak. Silakan ya. Oke, jadi, kayak lagi, kayak lagi, aplikasi Android ini, ya, yang harus Anda lakukan pertama adalah install di Android, kemudian Anda registrasi. Registrasi di aplikasi, dengan masukkan nama, nomor telepon, email, kemudian Anda buat password sendiri, kemudian Anda, apa namanya, menerima, accept, ada slide, register, kemudian cek email, masukkan tiga angka OTP, ke situ, selesai. Setelah itu selesai, Anda lapor ke Voga Admin. Saya sudah registrasi di Voga Android, mohon diaktifkan. Maka Voga Admin akan mengaktifkan. Jika nama Anda ada di list, satu, sebagai member reguler yang berbayar, dua, sebagai member KPM, tiga, yang mendapatkan free bonus dari kami. Gitu ya. Kalau nama Anda nggak masuk, maka Anda nggak bisa. Nggak bisa kami aktifkan. Oke, nah itu Anda bisa pakai Voga ini dengan bebas, kalau sudah kita aktifkan. Jadi, tidak begitu registrasi, otomatis bisa pakai. Nggak, belum. Harus kami aktifkan. Karena kami akan memasukkan, mengelompokkan Anda sebagai member reguler, apakah sebagai member KPM, ataukah sebagai member PIP. Ada beberapa kelompok. Itu kami lah, itu dapurnya kami lah. Kami akan melompokkan Anda. Karena ada beberapa fasilitas yang tidak diterima oleh beberapa member yang lain. Gitu ya. Jadi, kayak lagi, soalnya Anda selesai. Betul. Kalau Anda belum registrasi, belum lapor ke Voga Admin, tidak akan pernah bisa membuka aplikasi ini. Gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, sabar. Kalau sudah registrasi, kok belum bisa? Jangan langsung, kok saya nggak bisa? Ya, memang karena Anda belum dibuka aksesnya. Lapor dulu ke Voga Admin. Nanti Voga Admin akan membuka. Tidak otomatis langsung bisa membuka. Begitu kita membuka, butuh waktu kurang lebih sekitar 10 detik bagi aplikasi itu untuk auto-update. Tergantung spesifikasi handphone dan koneksi internet. Kalau handphonenya bagus, koneksi internetnya bagus, 10 detik selesai. Anda langsung bisa membuka semua. Tapi kalau handphonenya, mohon maaf, handphone jadul, RAM-nya kecil, kemudian koneksi internetnya nggak terlalu bagus, itu bisa sampai 1 jam. Nah, caranya bisa dengan cara tutup, buka, tutup, buka berapa kali untuk memicu atau update. Atau, kalau 10 menit belum bisa membuka, Anda restart HP saja. Dengan restart HP, maka dia otomatis akan menarik data. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi kalau akun Anda sudah kita aktifkan, bisa ada pesan, mohon tunggu beberapa saat hingga aplikasi selesai melakukan auto-update. Dia auto-update apa? Dia akan ngambil download datanya dari cloud, dari server kita untuk dimasukkan ke handphone Anda. Itu butuh waktu. Kalau handphonenya sekali lagi, spesifikasinya bagus, speknya bagus, koneksi internetnya bagus, cepat, 10 detik selesai. Tapi kalau misalnya, saya lagi handphonenya, RAM-nya kecil, memorinya sudah hampir habis, plus koneksi internet juga tidak mendukung, bisa lama. Bisa sampai 5 menit, bisa sampai 10 menit, bahkan lebih dari 10 menit. Cara yang paling untuk memicu adalah tutup aplikasi, tutup bukan lockout ya, tutup saja. Tutup, kemudian buka lagi, tutup lagi, buka lagi, 3 kali saja. Itu sudah bisa kebuka. Kalau nggak bisa juga, ya sudah restart HP. Itu solusinya. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Clear ya untuk aplikasi moga ya. Oke. Clear ya semuanya. Jelas Pak, jelas. Jelas. Jadi nanti tolong jangan panik, hubungin ke buka, saya sudah bayar. Bukan masalah bayar, nggak bayar. Masalah teknisnya memang seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya adalah, saya mau bahas. Tadi saya boleh tanya Pak. Ya, silakan Bu Anika. Bentar Pak. Ini saya, kan masih baru ya Pak ya. Di sini tadi saya coba daftar. Untuk komplit registrasinya, itu diisi apa ya Pak ya? Kode. OTP, Ibu, dikirim dari email Ibu. Ibu cek email. Yang Ibu tadi masukkan di tadi. Ada 3 angka, 3 angka. Masukin nanti. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya lanjut ya. Tadi adalah aplikasi Voga. Aplikasi Android. Sekali lagi, hanya bisa diinstal di handphone atau device yang beroperating system kan Android. Selain Android tidak bisa. Apa yang Android? Handphone bisa. Handphone Samsung, OVO, Vivo, Redmi, dan sejenisnya. Itu bisa. Selain Android tidak bisa. IOS atau yang lain tidak bisa. Kemudian, sekarang saya akan berlanjut ke masalah website. Websitenya Voga Digital. Jadi, kita bicara aplikasi, sekarang bicara website. Kenapa website? Karena bagi pengguna IOS, pengguna iPhone, kan tidak bisa pakai. Makanya solusinya adalah kita kasih, sementara kita kasih yang namanya website. Yuk kita buka website-nya Voga Digital. Apa sih yang bisa Anda lihat dari website? Jadi, sini ada website Voga Digital. URL-nya adalah www.vogadigital.com Ini website kita. Ini ada. Ini adalah URL kita. Domen kita. VogaDigital.com Ini adalah tampilan home-nya. Tampilan muka kita seperti ini. Yang isinya ada artikel tentang percerah. Kemudian juga ada kalkulator finansial untuk menghitung peningkatan biaya perlidikan. Dan ada beberapa hal. Ada animasi, ada artikel. Tandar lah menurut saya. Tandar website. Tandar website seperti itu. Tetapi bagi user Voga, kita kasih beberapa tools yang saya pikir cukup bagus untuk Anda gunakan. Website ini fungsinya 80% mirip seperti aplikasi Android Voga Digital. Mirip. Tidak 100%. Sampai saat ini masih lebih banyak aplikasi Android. Di sini lebih sedikit, tetapi di sini lebih komplit. Artinya dalam perhitungan cara macam lebih komplit. Nah, ini dah. Kalau kita ke bawah. Ini adalah beberapa shortcut yang bisa Anda pakai. Saya ambil contoh kalau mau saya masuk ke Learning Tools. Masuk ke Learning Tools, maka Anda bisa lihat di sini ada Learning Tools. Ini khusus untuk member ya. Kalau bukan member, kalau bukan member reguler, member KPM maupun free, bonus dari kita, tidak bakal bisa buka menu ini. Ambil contoh, misalnya kita mau POP. Klik POP, maka di sini adalah materi pembelajaran tentang POP. Apa itu POP? New Business Opportunity dan Prudential. Ini akan bergeser terus, slide terus. Otomatis per 3 detik dia akan bergerak. Ini adalah slide POP. Jadi kalau Anda mau rekrut orang, Anda bisa kasih slide ini. Artinya Anda buka pakai handphone Anda, tunjukkan ke dia. Ini bisa untuk belajar. Atau bagi Anda sendiri yang sekarang jadi agent, kemudian Anda bergabung di Prudential, dan Anda membaca POP ini. Itu meningkatkan imunitas dan meningkatkan semangat. Saya masih ingat dulu 11 tahun yang lalu ketika saya bergabung di Prudential, satu bulan minimal dua kali saya pasti ikut POP. Kalau di kantor kita lu namanya MBO ya. Selalu ikut. Kenapa? Dari situlah mimpi saya berawal. Dari situlah mimpi saya terpupuk. Dari situlah saya memiliki keyakinan bahwa saya pasti bisa meraih mimpi saya dari POP itu. Jadi ini bisa jadi untuk Anda untuk bahan perenungan Anda di rumah pas lagi tidur Anda baca-baca. Ini BOP berarti ngeboga tentunya. Ada beberapa hal bisa Anda pelajari. Nah, di bawah ada simulasi. Oh ya, kalau saat ini kalau Anda terlalu cepat Anda tinggal pencet saja. Bebas sembarang. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti bergerak. Kalau mau diterusin tinggal pencet yang tangga panah ke kanan dia akan bergerak. Atau kalau mau balik tangga panah ke kiri. Maka akan balik ke kiri. Plan ini akan bergerak secara otomatis. Kalau Anda tidak sentuh dia akan bergerak otomatis. Kalau Anda sentuh dia akan bergerak sesuai yang Anda inginkan. Plus yang kedua adalah di bawah ada simulasi income. Di sini kan pasti ada jenjang karir segala macam. Anda bisa mencoba-coba jenjang karir versi Anda sendiri. Di sini ada hitung-hitungan jenjang karir. ini jenjang karir dengan asumsi Anda produksi beribadi 200 juta. Anda punya 5 orang agent masing-masing A produksi 20 juta. Maka Anda bisa promosi AAD tahun depan. Setiap tahun konsisten mempromosikan 2 orang AAD. Maka dalam 10 tahun Anda akan memiliki 2000 AAD dalam waktu 10 tahun. Terus saya nanya yakin nih? Ini kan asumsi kalau semuanya terduplikasi sempurna. Asumsi duplikasi sempurna maka dalam 10 tahun kita punya income 30 miliar. Ternyata margin error-nya 50 persen. Masih oke dong kita punya income 15 miliar per bulan. Ternyata margin error-nya 90 persen. Masih oke loh kita dapat 3 miliar per bulan 10 tahun yang akan datang. Masih nggak yakin juga 99 persen error hanya 1 persen yang sukses. Masih oke loh 300 juta per bulan kita dapat dalam waktu 10 tahun. Masuk akal 10 tahun masuk akal. Pertanyaan saya worth it nggak kita berjuangkan 10 tahun kita dapat 300 juta. Worth it banget. Pak lima T ini aja kalau pension penjualnya cuma 5 juta. Kita pension 300 juta. Nah bagi Anda yang suka hitung-hitungan oh ya ini angka yang diesel warna kuning bisa Anda rubah ya. Saya nggak mau jualan bisa nggak saya tetap promosi. Ya coba aja. Nah itu begitu Anda ganti jadi 0 ya Anda nggak bisa promosi. Saya nggak mau jualan tapi saya mau promosi. Yang rekrutnya jangan 5 kalau masing-masing kalau masing-masing kamu bisa timmu cuma bisa jualan 20 juta. Ya rekrutnya paling-paling 15. Tetap juga kok punya income 30 miliar 10 tahun yang akan datang. Nah teman-teman yang sel warna kuning silahkan Anda rubah-rubah. Termasuk nanti kalau ternyata peraturan di potensial berubah bahwa promosi ada nggak lagi 300-400 silahkan Anda rubah jadi 400 atau Anda bikin sendiri ketentuannya jadi 400 dan 500 terserah Anda makanya akan otomatis ikut berubah asumsi itu. Bagi tim Anda atau Anda yang suka hitung-hitungan ingin membuktikan beneran hitung-hitungannya Herman silahkan di bawah sudah saya kasih itu hitung-hitungannya. Anda bisa ngecek sendiri hitungan saya bener apa salah. Kalau salah kasih tahu saya. Man salah hitunganmu dengan senang hati akan saya koreksi. dengan senang hati. Ini adalah hitung-hitungan untuk gejang karir. Balik lagi ke BOP. Kemudian misalnya percinta. Di sini ada training sang percinta. Misalnya Anda mau ngajarin tim Anda gampang suruh jadi member Voka dia belajar sendiri. Sekali lagi selainnya bergerak sendiri nggak usah diketik dia akan bergerak sendiri. Kalau terlalu cepat Anda tinggal pencet aja maka dia akan berhenti. Kalau yang berlanjut Anda klik tangan-tangan di kanan kalau mau dibalik tinggal klik yang di kiri dia akan kembali. Nah ini kan percinta. Kemudian Anda mau hitung-hitungan. Percinta gimana? Nah dia bisa simulasi percinta. Maka di sini akan masuk pada perhitungan simulasi percinta. Oke misalnya saya mau 1 miliar usia saya misalnya 45 tahun maunya bulanan maka kontribusi berkala 1.520.000. Total kontribusi selama 10 tahun ada 230 juta. Kalau saya meninggal dunia istri saya dapat 1 miliar. Kalau saya meninggalkan yang kecelakaan dapat 3 miliar. Meninggalan yang kecelakaan di bulan Ramadan dapatnya 4 miliar. Kalau tetap hidup selama 20 tahun 230 juta 400 juta kembali plus 10% tambahan jadi total pengembalannya 253. Bagi agen baru ini akan lebih mudah dipahami daripada ikut training. Gitu ya. Oke misalnya bisa gak saya ubah angka preminya? Boleh silahkan. Mau jadi berapa? 800 juta misalnya. Maka di sini pun kontribusinya pun akan berubah. 1.720.000. Maunya pembayarannya 3 bulanan ya silahkan ubah. Maka jadi 5 juta per 3 bulan. Itu adalah hitung-hitungan kalkulator. Kalkulator untuk proof si usah. Gitu ya. Untuk kalkulator hitung-hitungan ini segala macam ini lengkap. Semuanya sudah ada. Ini adalah learning tools. Ini adalah untuk pembelajaran. Jadi ada materi belajar ada simulasi. Materi belajar ada simulasi. Termasuk juga di sini ada sales idea ada handling objection di sini juga ada sales idea di sini. Anda bisa ikut program 3 in 1. Ini bisa silahkan bisa yang anti pelakor nih. andalan saya gitu kan. Nanti pelakor. Ini sales script. Anda bisa pelajari di sini. Bagi agen-agen yang belum terbiasa ngomong belum terbiasa ngomong dia bisa belajar di sini. Siapa tahu dengan membaca sales script ini dia jadi apa namanya jadi ter apa namanya mendapatkan inspirasi untuk ngomong yang setipe atau mirip-mirip gitu ya. Tapi ini hanya inspirasi saja. Silahkan. Anda boleh menggunakan mengembangkan dengan cara Anda. Ini adalah sales idea. Kalau misalnya mau handling objection juga sama. Ada handling objection di sini. Sama juga. Pertanyaan-pertanyaan standar basicnya. Silahkan Anda bisa buka. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Silahkan ada pertanyaan. Di aplikasi ada juga Bu. Di aplikasi juga ada juga. Tadi itu di www. Itu ya Pak. Di website ya Pak. Iya ini di website. Di www.foga.com ya Pak. www.fogadigital.com Betul. Oke. Makasih Pak. Mungkin Anda belum bisa buka. Cara bukanya gimana? Sama. Anda login dulu. Nanti Anda ngasih tahu ke admin. Oke. Nanti saya ajarin cara bukanya ya. Sekarang saya mau ajarin dulu manfaatinnya dulu gitu ya. Manfaatinnya dulu. Oke. Ini adalah macam-macam. Ada program T1 segala macam. Silahkan. Anda bisa pakai. Yang mungkin yang menarik yang saya ceritakan di sini adalah daftar rumah sakit rumah sakit PMN. Ini bisa Anda dapetin di mana saja sih. Di Proofors juga ada. Cuma mungkin yang sedikit berbeda dengan Proofors adalah data-data rumah sakit ini kalau Anda klik. Ini belum lengkap ya. Lagi on the way. On the way menuju lengkap. Misalnya, ambil contoh nih. Ini kebelumah rumah sakit paling tinggi nih. PFC Kuta Bandung. Kalau Anda buka, maka di sini akan muncul rumah sakit. Plus, di situ ada daftar harga kamarnya. Harga kamarnya yang satu tempat tidur sama dua tempat tidur. Ini akan lebih mudah menjelaskan tentang PPH atau PSS kepada agen baru. Misalnya, Bronze A opsi 1. Bronze A opsi 1 dua kamar termurah atau kamar seharga maksimal Rp500.000. Kalau dia masuk PFC Kuta Bandung-Bali, dia bisa masuk di double room. Meskipun harga kamar double room-nya di PFC Kuta Bandung ini adalah Rp5.200.000. Akan lebih mudah menjelaskan. Kenapa? Bronze A opsi 1 ada dua pilihan. Bisa dengan harga kamar, bisa dengan tipe kamar, bedroom dan kamarnya. The cheapest double bedroom. Dua bedroom termurah. Cuma satu, ya sudah, bisa masuk ke sini. Asal ada ruangannya. Ini akan lebih mudah menjelaskan. Belum lengkap semuanya. On the way, kami menghadali hubungan dengan beberapa rumah sakit. Kami rumah sakit sedang menginformasikan ke kita, maka begitu ada reklamasi kita langsung update. Jadi ini adalah beberapa rumah sakit, data PMN. Jadi Anda bisa buka di sini, di learning tools, termasuk kondisi kritis. Kondisi kritis itu sebenarnya di aplikasi ada, tapi saya mau tunjukin website dulu. Ini ada kondisi kritis Sisi Plus, Sisi P61, Purus Ratu, dan Sisi P88. Ada empat. Ada empat kondisi kritis. Yang payer enggak saya masukin ke sini. Yang payer enggak saya masukin. Saya ambil contoh misalnya Sisi P61 dulu deh. Begitu Anda klik, Sisi P61, maka di sini akan muncul 61 jenis kondisi kritis sesuai dengan Sisi P61 plus 61, baik konvensional maupun cari A. Ini akan muncul. Misalnya yang saya sering cari adalah serangan jantung. Nomor 7, serangan jantung. Anda klik serangan jantung, maka di sini akan muncul, di situ adalah kriteria serangan jantung sesuai dengan polis Sisi P61. Tulisan di sini adalah sama persis seperti polis. Terlak seperti polis. Titik komanya saya ambil mentah-mentah. Saya tidak berani mengedit. Kata-kata seperti itu, seperti itu. Kita masukin. Nah, fungsinya apa? Misalnya, Anda agen baru. Ada agen baru. Baru jualan beberapa polis. 5 polis atau 6 polis. Salah satu polisnya adalah Prutop misalnya. atau PCP88. Ternyata, masakan yang Anda baru beli 4 bulan, ternyata masuk rumah sakit. Bukan telpon Anda. Man, suamiku masuk rumah sakit. Kata dokter serangan jantung. Bisa diklaim nggak? Apa yang Anda lakukan sebagai agen baru? Pertama, hubungi leader. Pertama, hubungi leader. Nah, begitu hubungi leader, dia lagi jalan-jalan ke luar negeri. Atau nggak bisa dihubungi. Leader-leader kata lagi sama juga karena jalan-jalannya bareng. Atau mungkin pas tengah malam dia lagi sibuk A, segala macam. Atau lagi bad mood misalnya. Bukan dihubungi. Nah, gimana apa yang Anda lakukan sebagai agen baru? Posisi lagi urgent banget. Mendesak, harus ada jawaban. Tapi Anda nggak mendapatkan informasi. So, bukan koga digital. Di situ ada. Jadi, tinggal Anda ke rumah sakit, temuin dokter yang merawat, tanyakan, dok, saya adalah agent, servicing agent dari pasien. Boleh saya konsultasi sebentar dok? Pasti dokter akan welcome. Oh, silakan, silakan. Kenapa? Kalau si pasien dibayar asuransinya, dokternya lebih enak. Dia memberikan tripennya yang lebih bagus. Tinggal tunjukkan saja. Dok, dia punya polis untuk sakit kritis. Diagnosanya apa ya dok? Dia serangan jantung. Anda tinggal buka, serangan jantung, tunjukkan ke dokter. Dok, sudah terbunuhi kriteria belum? Dia dokter yang baca. Dia yang baca. Oh, dikung 3 atau lebih 5 kriteria. 3 dari 5 minimal. Nyeri dada ada. Oh, sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, bukan cuma 3, ini 4. Nah, ketika dokter matangkan 3 dari 4 terpenuhi, maka si agent akan memiliki keyakinan lebih enak. Tinggal ngomong ke keluarga pasien. Pak, wah, Bu, sudah terpenuhi, Bu. Polis, Bapak bisa diklaim. Akan lebih enak. Si agent juga lebih tenang untuk menjelaskan kepada keluarga pasiennya. Jadi, jadi ini adalah polis. Polis lengkap ini semuanya, ada semuanya. Kalau Anda ingin belajar, Anda ingin belajar, apa sih? Contohnya nih, kardiomiopati parah. Ini apa sih? Saya bukan dokter, bukan medis, gak ngerti itu apa. Tengok, klik aja, read more, maka akan muncul artikel, artikel tentang apa itu kardiomiopati. Anda bisa belajar. Oh, ternyata adiokibatnya penyakit atau jantung. Ya, mirip-mirip jantung lah ya. Gitu ya, tinggal kardiomiopati. Nah, kemarin ada pertanyaan gini, kenapa sih Pak, gak dibikin jadi gampang? Misalnya jantung, kelompokin jantung, kardiomiopati. Sekali lagi, saya bukan dokter. Saya bukan dokter. Ya, kau kan dokter. Jadi, ketika, ketika dia mengatakan bahwa, ketika dia mengatakan bahwa, saya mau, apa namanya, pasien, si A gitu kan, atau si nasabah Anda, sakitnya, pasti dokter ngomong, diagnosanya apa dok? Kardiomiopati. Dia pasti gak ngomong seperti itu kan. Dia tidak ngomong jantung, dia gak ngomong. Karena Pak, spesifik kan diagnosisnya. Nah, Anda tinggal ketik aja. Kalau ada yang bingung, kasih aja ke dokter. Dok, kira-kira, sakitnya apa sih dok? Tinggal dokternya ngetik sini. Kardiomiopati. Nah, oh ada nih kardiomiopati. Berarti tinggal enak. Tinggal buka, kondisi kritisnya, maka muncul. Diagnosisnya adalah seperti ini. Nah, ini muncul semua ini. Tinggal dokternya suruh baca. Oh, udah masuk ini. Udah masuk ini, udah bisa. Nah, kita enak sebagai agent. Karena, si dokter sudah mengatakan bahwa, ini masuk kriteria. Gitu ya. Ini yang beri contoh. Oke, ini adalah kondisi kritis, CCTV 61, perutera, CCTV 88. Oke, ada pertanyaan. Setiap data dibuka, diilustrasi, bisa di-print out. Oke, nanti untuk print out, saya jelaskan di belakang. Nanti akan jelasin. Thank you, Buah Kata. Bisa banyak cara sih, kalau misalnya mau di-share, kalau mau di-share, kalau memang itu di-block, nggak bakal bisa dibuka. Ini kan saya block. Yang bisa buka hanya member. Non-member nggak bakal bisa buka. Ya, ada bisa screen capture, kirim. Atau nanti cara yang kedua, nanti saya akan kasih tahu ya. Saya akan kasih tahu. Ini dulu deh. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Jadi, kondisi kritis sudah lengkap semua sini semuanya. Kemudian, apa lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saya lanjut ya, kalau nggak ada ya. Oke. Nah, pengecualian juga sama nih. PPH dan PSS ada pengecualian di 12 bulan pertama. Nah, ini ada semua di sini. Silahkan Anda tinggal ketik. Ketik atau Anda, kan cuma 18. Di-scroll aja boleh. Nggak ada sepenuhnya kayaknya. Iya, nggak ada. Tinggal klik aja. Ini adalah tentang polis. Kemudian, kalau saya balik lagi ke menu utama, maka di sini ada kalkulator. Oke. Nah, ini kalkulatornya. Jadi, kalkulator bisa diakses dari learning tools atau langsung kalkulator. Kalau Anda pakai handphone, tinggal masuk ke sini. Menu yang ini ya, burger. merah, garis putih 3. Jadi, Anda klik aja. Maka ini ada menu. Ada menu-menu, sub-menu yang bisa Anda pilih. Anda pilih simulation and kalkulator. Maka sini muncul semua. Ini simulasi premi, kontribusi, jendang income tadi. Jendang income ya, saya balik lagi. Tadi potensi income 10 tahun, itu terkoneksi juga di BOP. Atau dari sini juga bisa buka. Atau menghitung komisi nih. Kadang-kadang agen juga nggak tahu komisi saya berapa sih. Nah, Anda tinggal klik aja di komisi, maka Anda bisa menghitung komisi. Bisa menghitung komisi sendiri. eh, mana sih komisi ini. Sudah bisa masuk. Oh, nanti saya berpikir ya. Nanti di website ada. Atau Anda bikin goal setting. Nah, goal setting nih, kalau Anda agen baru, saya ingin dapat income, saya ingin dapat income, 1 miliar nih tahun ini. Berarti saya harus beraktivitas berapa? Nanti tinggal ketik misalnya. Saya punya utang, 1 miliar. Oke. Dan saya mau 100% dapat dari PRU. Aktivitas tahunan 2022 misalnya. 100% dari PRU. Income-nya misalnya plus bonus 42%. Kerja 12 bulan untuk tahun depan, rata-rata api per case adalah 5 juta. Dan 500 ribu rata-rata, rata-rata per case. Berarti, kalau rasio closing-nya adalah 5 banding 1, hari kerjanya adalah misalnya 7 hari, karena nggak ada hari lipur, maka sehari-hari harus ketemu 7 orang. Ini dulu materi waktu kita PPM. Coba dulu. Tapi saya pikir ini masih oke nih, masih kita bisa gunakan. Kita bisa pakai untuk nge-lead leader. Jadi ini bisa dipakai. Jadi Bapak-Ibu, ini adalah menu-menu yang bisa dipakai. Satu-satu hal kita bisa dipakai untuk selling, bisa dipakai juga untuk maintain. Maintain agent. Kenapa saya concern dengan maintain agent, Bapak-Ibu? Satu, pada saat kita bicara maintain, kita bicara growth. Growth, pertumbuhan growth. 2019 ke 2020, jumlah agen turun 7% dari 260 ribu menjadi 243 ribu agent prudensial. Why? Turun. Padahal, Grand VOP jalan terus, MFC jalan terus, MFC selalu rame. Tapi kenapa jumlah agen malah turun? Artinya ada yang namanya terminasi masal. Kenapa terminasi masal? Terminasi masal katanya karena mereka tidak memperpanjang lisensi dan tidak ada produksi. So, sebetulnya yang salah siapa? Yang salah siapa? Saya cuma bilang, yang salah adalah saya. Yang salah adalah kita para leader. Karena kita salah maintain. Orang katanya gagal diproduksi ada dua. Salah direkrut, salah rekrut, atau salah maintain. Leader ya, khusus para leader. Salah direkrut dua. Salah rekrut atau salah maintain. Saya nggak bahas salah rekrut deh. Nanti ada materi khusus, saya bicara salah maintain. Nah, bisa jadi mungkin kita salah maintain nih. Kita salah maintain. Karena kita memberikan apa yang kita tahu. Saya dulu gini, Man, kalau saya ingin tahu tentang PPH, gimana ya? Saya bilang, training hari satu. Man, saya ingin ini gimana? Training hari satu. Kayaknya semua obat adalah training hari satu. Padahal tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa meluangkan satu hari satu untuk belajar. Akhirnya terjadi pertarik-menarik seperti tarik tambang gitu. Yang saya mengatakan, kalau mau sukses ya harus ikutin sistem. Sebenarnya satu, lah gimana saya mengikutin sistem? Karena saya memang benar-benar nggak bisa. Untuk training hari satu, training hari seneng, atau training hari-hari berikutnya, gimana? Saya memeluangkan karena pekerjaan saya juga banyak. Saya cuma benar-benar uangnya cuma malam misalnya. Benar-benar malam di atas jam 10. Jam 10 begitu pulang sampai rumah mandi, saya segar, saya bisa belajar. Lidernya udah ngantuk. Solusinya adalah gimana? Dia punya potensi, tapi dia nggak bisa ikutin sistem. Atau sudah berkali-kali datang training, kayak saya dulu, 9 bulan saya bolak-balik Jakarta Prokoto, 400 kilo setiap minggu. Satu bulan bisa sampai 6 juta, 7 juta, saya keluarin hanya untuk bolak-balik belajar, 9 bulan, habis saya cuma 60 juta. Kenapa? Saya udah ikutin sistem, tapi kenapa saya nggak bergembang? Ada yang salah dengan saya. Yang tahu saya salah adalah leader. Kebetulan leader saya, saya benar. Lalu bagaimana kalau leader tidak memiliki kemampuan memilihkan agen dengan baik? Voga bisa jadi solusi, Bapak Ibu. Voga bisa jadi solusi. Karena dengan Voga, agent bisa belajar sendiri di rumah. Belajar sendiri. Bisa melihat-lihat semuanya sendiri di situ. Plus nanti saya akan kasih lagi dua tools, yaitu adalah dia juga bisa prospek tengah malam jam 10 sambil tiduran di tempat tidur, setelah dia mandi, baca-baca Voga, dia bisa prospek secara digital tanpa dia harus mengurangi kualiti time dia dengan keluarga dan waktu produktif dia di pekerjaan yang lain. Bisa jadi solusi itu. Saya tunjukkan solusinya seperti apa. Jadi, itulah kenapa saya kekeh, petegah, surat keh, membesarkan Voga, karena saya melihat ada kebutuhan. Ada kebutuhan dan juga ada apa yang namanya ya, ada kekosongan. Ada-ada lobang yang harus diisi. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk ngelit seorang agent. Contoh ya, contoh. Leader promosi AAD, ibu rumah tangga promosi AAD. Dia tiba-tiba merekrut seorang manager, general manager, karena kebetulan istrinya temannya, misalnya gitu, direkrut. Pertanyaan saya, apakah seorang GM akan ngikutin seorang AAD yang baru promosi? Belum tentu, Bapak Ibu. Egonnya pasti akan sangat tinggi. Dia butuh, si AAD ini butuh borostreng. Nah, borostrengnya dari mana? Dari leader di atasnya, si AD. Lalu bagaimana kalau AAD dan dia protoknya mirip-mirip dengan si AD itu? Maka dia cari borostreng yang di atasnya lagi. Lalu bagaimana kalau yang di atasnya juga tidak bisa? Nah, Voga bisa jadi solusi, Bapak Ibu. Karena Voga di situ, si AAD, si leader, AAD maupun AD bisa borostreng. Kekuatan. So, inilah hebatnya Voga bisa membantu para agen, para leader untuk bisa maintain dengan tepat, maintain dengan benar. Sehingga penurunan jumlah agen seperti tahun 2020 itu tidak terjadi lagi. Saya juga mengingat, Buda Israel akan rame lagi kayak dulu. Saya juga mengingat seperti itu. Karena semakin banyak yang jualan, bro, semakin banyak nasabah, bro, semakin mudah kita jualannya. Semakin banyak orang yang tutup polis, semakin sulit kita akan jualan polis. Sehebat apapun Anda, ketika stigma di masyarakat bahwa Bro, Israel sudah tidak bagus lagi, maka akan sulit bagi Anda. Bahkan Anda seorang PC sekalipun akan mengalami kesulitan untuk terus meningkatkan sales ketika mama Bro, Israel semakin turun. Jadi, Bro, Israel lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Bro, Israel lakukan dengan caranya, kita lakukan dengan cara kita. Cara saya adalah dengan Voga digital. Sehingga kita bisa saling berbagi, kita bisa saling memberikan tools bagi para agen, sehingga bisa menjadi agen aktif kembali. Tidak agen apa istilahnya, agen hanya ada nama, ada kode agen, tapi nggak ada produksi sama sekali. Kesalahan Anda sebagai maintain agent bisa diperbaiki dengan cara menggunakan Voga digital. Kok saya ngomongnya jadi serius banget ya. Maaf ya, maaf ya teman-teman. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Oke. Pak Yerman, mau nanya, siapa nih? Kalau buka digital, apa yang di www.pogadigital.com itu kok tidak bisa ya, Pak? Kan saya bilang. Kan saya bilang, Bu. Belum saya ajarin. Ibu bisa login, tapi belum bisa buka kalau belum kita buka dulu. Sabar, Bu. Sekarang saya ajarin secara login, secara sign up ya. Sabar ya, Bu. Maaf, maaf. Habis ini, saya aktifkan Bu. Oke. Nah, cara bukanya gimana kalau misalnya Anda baru, baru pertama kali buka website ini. Gitu ya. Nah, Anda tekan yang menu burger kanan atas yang warna merah dengan tiga garis putih. Klik. sebentar, Pak. Oke. Nah, iya, nah, terus. Kalau Anda belum pernah login, maka di situ tulisannya adalah tulisannya di situ adalah login. Betul nggak, Bu? Tulisannya login nggak di kertas? Ya kan? Kalau Anda baru pertama kali buka website ini, maka tulisannya login. Maka Anda klik login. maka akan muncul menu untuk Anda sign up atau login. Oke. Saya mencet login. Oh, ini burger ini cuma geser-geser aja ya? Hah? Geser-geser apa, Bu? Ini kan yang burger ini kan garis tiga itu ya, Pak? Garis tiga warna merah, Bu. Oh, warna merah. Yang warna merah, Bu. Ya, warna merah garis putih. Di website-nya, Bu. Di website. Bukan di Android-nya. Android-nya sudah selesai. Sekarang bicara website. Oke, saya ulangi. Setelah Anda masuk ke website, Anda tekan menu burger di kanan atas, warna merah dengan tiga garis putih, maka akan muncul menu. Nah, di situ di atas ada tulisan login di kanan atas. Kalau Anda belum pernah sign up atau login, pasti tulisannya login. Maka Anda pencet login, maka akan muncul menu seperti ini. Oke. Anda bisa dengan dua macam cara login. Pertama, Anda sign up. Anda ketik nama. Aduh. Anda dua macam cara nih. Anda ketik nama, first name, last name, email, password, submit. Bisa. Atau cara yang kedua. Saya rekomendasi cara yang kedua. Nggak usah ketik, Anda langsung klik aja login. Login di bawah tulisan submit, ada tulisan login. Already a member, klik login. Klik login. Oke. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nggak usah ngetik apapun, Bapak-Ibu. Nggak usah ngetik apapun. Anda scroll ke bawah. Nanti akan muncul logo Gmail atau Chrome. Gmail. Akun Gmail. Nah, Anda klik Gmail. Uruh G yang bawah. Ketik yang bawah. Maka ada beberapa pilihan akun Gmail Anda di situ. Oke. Anda pilih salah satu. Terserah. Bebas. Yang mana aja. Kalau saya misalnya pakai ini. Boga digital. Maka nanti begitu masuk, otomatis, dia akan di atas sebuah muncul nama Anda di atas. Oke. Saya sudah login artinya. Ini kok nggak bisa. Oke. Lagi teman-teman, saya yakin Anda semuanya pasti sudah punya akun Gmail. Nah, itu cara login yang paling gampang. Jadi Anda nggak usah ngetik apapun. Cukup klik-klik-klik, pencet-pencet-pencet, sudah selesai. Proses login Anda sudah selesai di dalam website. Setelah itu, Anda informasikan ke Voga Admin, Min, saya sudah login di website dengan menggunakan email ini. Tolong diaktifkan. maka Admin akan mengaktifkan. Sehingga setelah Anda aktif, Anda bisa buka menu Learning Tools dan Kalkulator. Kalau Anda belum diaktifkan, Anda tidak akan pernah bisa buka. Oke. Ada pertanyaan di sini? Jelas, Pak. Jelas ya? Thank you. Bapak-Ibu, jangan buru-buru napsu ya. Kok belum bisa? Ya, sabar, karena Voga Admin lagi ikut Zoom sekarang. Karena memang saya minta mereka fokus sehingga mereka bisa melihat, mendengar, apa sih yang diharapkan oleh para user. Adminnya kemana, Pak? Ya, Adminnya lagi ikut Zoom, Pak. Saya tidak mau. Saya larang dia untuk pegang Admin dulu. Saya fokus dulu, ikut Zoom ini dulu. Ya, biar dia ikut mendengarkan penjelasan saya juga, dan ikut juga melihat masukan-masukan apa sih yang diharapkan. Ada tiga orang, sekarang yang ada, Boga Admin ada di situ, di antara Anda, ada sekarang tiga orang. Jadi dari seratus tiga, tiga orang adalah Admin. Oke, ada pertanyaan. Ulangnya apa lagi, Bu? Bu Yulinak? Ulangnya apa lagi? Ulang dari awal, Pak. Nanti bak saya... Masuk. Masuk ini nggak bisa-bisa nih, Pak. Kenapa ya? Aduh, kurang amal ibadah. Aku udah buka. Aku udah buka nih, www.pogadigital.com di website ya, Pak. Tapi kok yang dikliknya yang mana ya? Banyak nih. Ibu lihat di layar zoom. Ada yang warna merah di kanan atas dengan tiga garis putih. Ada? Ada, ya. Di earphone ada, ada. Anda klik yang warna merah. Munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini, Bu. Iya, betul, Pak. Tulisannya apa di situ? Login atau nama, Ibu? Di sebelah lambang X keluarnya. Nama atau... Nama atau... Ini nggak diurusan dengan download, Bu. Ini website, jadi tidak di-download. Ini website. Jadi akses browsing. Atau gini, Bu Dening nanti private sama Vogue Admin ya. Nanti yang lainnya. Nggak, ikut Jumat depan aja, Bu. Ikut Jumat depan aja. Yang lainnya kasihan. Tapi nggak apa-apa. Nanti Bu Dening private sama... Aku kayaknya udah pernah, tapi kok ya lupa ya? Ya, nanti gampang, Bu. Nanti Vogue Admin akan bantu Ibu ya. Habis ini. Oke, simp. Pak Herman, kalau saya ini udah nama saya terus gimana nih? Pak siapa nih? Alvin ya? Alvin, Alvin. Sudah hubungi Vogue Admin belum? Minta dibukaan akses? Nah, belum. Hubungi Vogue Admin. Sama seperti aplikasi kan, harus hubungi dulu. Maksudnya mungkin nanti akan dibukakan. Oh, siap. Sip. Ada lagi pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut. Pak, saya juga nggak bisa. Berarti mesti diaktifkan dulu, baru bisa saya download Vogue Digital.com ya? Waduh. Bu, ini nggak download-downloadan, Bu. Kalau website. Website nggak perlu download. Nggak bisa ya, Pak. Saya juga. Nggak bisa apa? Ibu nggak bisa buka ini? Vogue Digital.com sudah buka. Bisa kebuka. Nggak bisa kebuka apa? Ibu tampilannya begini nggak awalnya? Iya. Ya sudah, berarti sudah kebuka, Bu. Sekarang ibu tinggal login saja. Nanti ibu private sama Vogue Admin ya, Bu. Biar yang lain bisa ikutin yang lain. Oke, oke. Oke, simp. Terima kasih. Bu Lolita sama Bu Nining nanti akan dibantu Vogue Admin. Baik. Iya, Pak. Udah tua, Pak. Gapek. Ibu umurnya berapa, sih? Di atas 60, Pak. Sama, Pak. Belajar tiap Jumat pasti pinter, Bu. Sama, Pak. Saya minimal belajar lima kali. Pasti paham. 25 kali lah, Pak. 25 kali. Dua kali aja cukup. Dua kali cukup. Oke, terima kasih. Minggu depan ikut lagi ya. Oke, ini adalah web. Kebanyakan kalau untuk member ada dua. Learning tool sama simulation and calculator. Bedanya kalau di aplikasi Android, itu adalah digital tabel. Jadi, tabel yang dibuka. Kalau ini benar-benar dia bisa melakukan simulasi. Simulasi sama kalkulator. Oke. Dia bisa menghitung. Karena dia benar-benar kalkulator. Karena ada rumus yang bisa digunakan. Jadi, di sini otomatis lebih lengkap. UP-nya pun bisa bebas. Kalau di aplikasi kan ada pilihan 500, 1 miliar gitu kan. Kalau ini bebas, mau 800 juta juga bisa. 825 juga bisa. Ini lebih detail kalau di website. Jadi, makanya saya lebih merekomendasikan Anda menggunakan website. Selama koneksi internet di tempat Anda bagus, saran saya gunakan website. Saran saya. Kecuali, pas di sana, pas koneksi internet telek, ya silahkan gunakan aplikasi Android. Jari lagi, aplikasi Android adalah backup system. Utamanya adalah website. Gitu ya. Oke. Jadi, apa namanya, saya harap Anda lebih banyak menggunakan website. Karena lebih lengkap. Gitu ya. Lebih lengkap. Dan untuk yang website ini bisa Anda buka juga di, apa namanya, bisa Anda buka juga di laptop atau di komputer. Oke, saya keluar dulu. Saya ambil contoh, saya membuka, apa namanya, Voga ini di laptop. Oke, misalnya nih, saya buka nih, www.vogadetail.com. Maka akan munculnya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau Anda lagi mau ngajarin agen-agen Anda, lebih mudah nih pakai ini. Atau lagi mau menjelaskan ke prospek Anda, lebih mudah kalau menggunakan website. Karena tampilannya memanjang, Anda menggunakan laptop akan lebih mudah ya. Menunya sama juga kok. Learning tools juga. Kalau kita klik learning tools, maka akan muncul juga di situ. Sama kayak tadi. Gitu ya. Kalau kalkulator juga sama. Kalkulatornya juga kayak tadi. Sama. Hanya bentuknya saja. Bentuknya lebih memanjang. Kaya premi ini premi. Untuk PPH juga lebih memanjang. Bisa dipakai. Jadi silahkan misalnya mau turur Asia, mau single page, misalnya opsi dua, laki-laki 40 tahun. Nah, ini bisa seperti ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Frianto. Cara nge-printnya gimana? Cara nge-printnya gimana? Cara nge-printnya bisa macam-macam, Pak. Bisa ini diprint. Ini juga bisa diprint juga, Pak. Bapak, file, print. Bisa juga seperti ini. Maka bentuknya akan seperti ini, Pak. Bentuknya adalah printer. Kayak screenshot sebetulnya. Screenshot dari laptop Anda. Nah, munculnya seperti ini. Tinggal Anda tampilannya mau portrait atau mau landscape. Nanti akan ngatur sendiri. Kalau landscape ya seperti ini. Kalau mau portrait juga seperti ini. Sama juga. Tampilannya juga sama. Nah, gitu. Tinggal nanti Anda misalnya kalau mau dikecilin lagi, ya tinggal scalenya dikurangi. Misalnya, terlalu gedean jadi 180. Misalnya. Oh, kegedean. Misalnya 100. Bisa seperti itu, Pak. Ya. Bisa seperti ini. Save, SPDF, kirim. Bisa. Atau screenshot juga bisa. Jadi, ada beberapa cara untuk kita nge-share perhitungan kita. Pertama adalah ini. Kemudian, kalau di website, mungkin yang menarik lagi, oh ya, satu lagi saya tunjukin aja. Ini belum saya publis. Saya cuma mau pamer aja. Belum saya publis. Tapi nantinya mau saya kasih ke member yang sudah reguler. Kalau yang masih bonus-bonus belum. Ini ada penghitungan PPH secara family program. Jadi, misalnya ada satu keluarga nih. Ini contoh keluarga saya. Saya umur misalnya 50 tahun. Istri saya umur 45 tahun. Anak saya umur 20-15 tahun. Laki-laki, perempuan-perempuan, laki-laki. Kita maunya yang, saya mau yang silver, istri saya juga silver. Anak saya juga silver semuanya. Gitu kan. Silver, mau single bed semuanya, opsi satu semua. Saya sama 75, anak-anak 55 aja. Maka total kita tulisnya butuh 6.300.000. Karena lebih mudah. Jadi, kita membuat satu asumsi, satu penawaran, penawaran untuk PPH plus itu dengan satu lembar ini aja. Ini bisa di-print. Maka muncul seperti ini. Ambilannya akan seperti ini. Kalau mau pakai landscape, juga bisa pakai landscape. Maka munculnya seperti ini. Safe, maka menjadi safe SPDR. Kita bisa kirim. Jadi, kalau satu keluarga, dia mau ambil PPH, isinya 5 orang, bisa menggunakan ini. Lebih mudah. Atau, kalau mau percinta, juga bisa ini percinta. Percinta ini juga sama. Asumsi misalnya 5 orang, satu keluarga, mau ambil percinta. Ambil contoh ada, kita ketik prospek 3, umurnya 2. Nah, percinta sudah saya masukkan, umurnya sudah lengkap. Dari umur 1 tahun, dari umur 20 tahun, sampai 60 tahun. Ambil contoh, misalnya 37. Laki-laki, umurnya 500 juta. Maka otomatis muncul, preminya, manfaatnya, totalnya adalah 1,8. Ini adalah contoh. Ini juga bisa di print juga, tinggal ada print-print, maka ada muncul, Anda bisa share ke prospek Anda, dalam bentuk PDF. Ini ada beberapa menu, yang sedang kita develop lagi, lebih tanggih, lebih bisa memenuhi kebutuhan Anda. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ibu Vincencia, grazia. Tadi di awal sudah saya jawab. Ada asumsinya di bawah, Bu. Baca aja. Di bawah ada asumsinya, jangan dibaca. Gitu ya. Oke. Sip, ada pertanyaan tentang website? Aplikasi sudah, website sudah. Sekarang tinggal 2, landing page dan saving page. Pak Herman mau tanya. Pak Herman. Silahkan siapa tuh? Siapa nih? Silahkan kalau mau tanya. Untuk yang buka fogadigital.com itu, harus ada membernya juga ya, Pak? Saya. Iya. Oke. Kalau mau buka, harus jadi member dulu, Bu. Member bisa 3 macam. Member yang regular berbayar, member dari KPM. Yang ketiga adalah, ini, bonus dari saya, webinar. Tenang, Bu. Nanti saya kasih yang ikut webinar. Oke. Makasih, Pak. Tergantung, saya lagi baik hati, Pak. Kalau saya baik hati, saya kasih. Kalau saya lagi males, selesai-selesai aja hari ini. Makasih, Pak. Pak Herman. Siap. Ada yang tanya lagi? Pak Herman. Pak Herman. Yuk, siapa nih? Bu Feni. Ya, siapa nih? Ya, kenapa, Bu Feni. Silahkan, Bu. Masih ke mute, Bu. Kemute, Bu Feni. Yang lain, silahkan ada pertanyaan. Halo, Pak Herman. Ya, Pak Didi, Sofyan. Ya, saya tadi, maaf, tertinggal ada telpon masuk. Jadi, kalau saya boleh itu, apa, boleh, apa ya namanya. Tadi kan maksudnya gini, ketika kita mau jadi member Foga ini, untuk langkah awal adalah kita download aplikasinya dong ya. Ya. Ya, setelah itu registrasi untuk menjadi member. Betul ya, Pak? Enggak gitu sih, Pak Didi. Jadi gini. Oh, enggak gitu ya. Gimana, maaf, Pak? Soalnya tadi ada telpon masuk. Saya padahal sayang banget melewatkan benar ya, Pak. Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Jadi gini. Jadi gini, ada empat step. Ada empat step yang harus Anda lakukan. Saya jawab Pak Didi dulu ya. Saya jawab Pak Didi dulu ya. Ya. Yang pertama, kalau Anda mau jadi member, Anda bisa, tergantung ya, kalau bisa saya, asumsi Anda saya dapat free deh. Asumsi Anda free. Saya kasih sekarang ya. Jadi satu step sudah terlewati. Jadi step yang pertama adalah Anda download aplikasi Android dulu. Setelah download, install, registrasi. Registrasi artinya adalah sign up di aplikasi itu. Bukan ke kita, tapi di dalam aplikasi itu sendiri. Untuk bisa masuk. Itu namanya registrasi. Komplit registrasi adalah setelah Anda memasukkan tiga angka OTP. Kalau Anda belum memasukkan tiga angka OTP, maka Anda belum termasuk verified member. Belum. Pastikan Anda memasukkan tiga angka OTP dari email. Sendernya adalah seporete maksima Voga Digital. Itu sendernya. Selesai itu, maka Anda bisa masuk ke dalam aplikasi Voga Digital. Tetapi Anda belum bisa membuka semua menu, karena masih ada beberapa menu fitur yang kita block. Untuk membuka block here, Anda harus lapor ke Voga Admin. Tidak usah lapor dulu. Tidak usah lapor dulu. Lapor itu bareng-bareng sama website. Setelah Anda selesai yang Android, sekarang Anda masuk ke website. www.vogadigital.com dari browser Anda. Bisa dari Chrome, bisa dari Safari, bisa dari Internet Explorer, Firefox, whatever. Anda buka dari browser Anda. www.vogadigital.com masuk ke sana. Di ujung kanan atas ada menu burger warna merah dengan tiga garis putih. Anda klik. Maka muncul di sana ada log in. Anda klik log in. Dua macam cara. Bisa sign up atau langsung log in ke bawah. Saya menyarankan langsung log in ke bawah. Anda klik log in di bawah. Tunggu sampai muncul lambang Gmail. Anda klik lambang Gmail. Anda pilih salah satu akun Gmail yang Anda miliki. Klik, maka Anda otomatis sudah log in ke dalam website www.vogadigital.com Setelah Anda berhasil registrasi di aplikasi Android dan log in di website, Anda informasikan ke Voga Admin. Min, saya sudah register dan log in di website. Nama saya ini, nomor WA saya ini, email saya ini yang saya gunakan. Bisa nggak emailnya beda antara di website dengan di aplikasi? Bisa. Tapi saran saya sama. Jangan bedakan. Soalnya kalau beda, kitanya nanti rumit juga mikir dua email. Tapi kalau terpaksa dua, ya oke, nggak apa-apa. Tapi usahakan sama emailnya antara aplikasi Android dengan website. Informasikan tiga. Nama, kemudian nomor WA, dan email. kami punya datanya Anda member apa, entah member KPM, entah member reguler, atau member free bonus. Nanti kita akan mengaktifkan. Padahal ada pesan WA, ada akun Anda telah kami aktifkan di Android dan website. Setelah itu, Anda akan bisa membuka semua menu. Gitu Pak Didi. Gitu ya. Sip. Sip. Harap ini sudah bisa menjawab semuanya. Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Jawabannya sangat tegas, lugas, dan jelas. Terima kasih. Pak Didi. Siapa ini Pak? Bu Feni. Silahkan Bu Feni. Pak Herman. Pak Herman. Pak, Pak mau tanya, itu kalau pakai iOS, berarti tiap kali ini harus masuk ke web, belum bisa, kayak Android kan bisa download aplikasi, jadi kan gampang. Maksudnya tinggal tampilkan di tab atau di handphone aplikasinya. Kalau pakai iPhone berarti belum bisa. jadi tiap kali kita mau buka, berarti harus langsung harus ke web. Iya Bu, jadi selain Android, mau nggak mau harus pakai, harus pakai, maksudnya harus di web. Nanti akan saya ajarin Bu, kita bisa nge-save itu kok, jadi kita nggak usah nginget-inget. Harus di web ya. Kita bisa nginget, nggak usah nginget-inget. Tapi kayaknya nggak terselir ya, Voga Digital.com kan gampang. Voga Digital.com kan nggak panjang. itu doang kok, sederhana. Terima kasih Bu Penny. Ya sampai ini. Ya maksud saya, maksud saya tuh harus harus ke web terus gitu kan. Ya ya ya. Ya ya Bu, sudah saya jawab ya. Terima kasih Bu Penny. Ya yang lain silahkan. Ya Pak Heman. Halo Pak, saya adik Pak. Ya Pak adik. Pak, tadi saya download, ya Pak adik Pak. Halo. Ya Pak adik. Tadi saya download, Voga, itu udah berhasil. Meregistrasi, tapi registrasi nggak bisa itu. Kenapa nggak bisa? Registrasi nggak bisa. Tapi saya buka webnya, itu bisa. Saya buka web, bisa. Terus ini saya lagi lihat juga, kayak misalkan, kayak simulasi kalkulator, Voga Digital, udah bisa nih. Untuk karir dan sebagainya, itu gimana Pak? Itu aja, Bisa kebuka nggak? Nggak bisa. Kalau saya registrasi tolak, jadi itu nggak bisa masuk. Tapi masuk di webnya, itu saya bisa. Pak adik, untuk technical issue, silahkan hubungi Voga Admin ya. Jangan di sini ya. Buat teman-teman semuanya, saya mau ceritain dulu, manfaatnya dulu. Nanti kita nggak sampai nih, pada tujuan. Udah jam 11 nih. Udah mau sholat Jumat loh ini. Jadi untuk technical issue, silahkan hubungi Voga Admin. Bantu oleh Voga Admin ya. Tapi kalau untuk... Nanti nomor teleponnya dikasih ya Pak Hirman ya. Nanti Anda akan dapat WA dari kita. Bagi Anda, nanti Anda akan dapat WA dari kita. Oke. Saya lanjut. Pak Joseph. Terakhir, pertanyaan terakhir. Sebelum saya lanjut ke landing page sama selling page. Landing page, selling page ya, yang terakhir ya Pak. Oke. Ya. Baik. Oke. Jadi, tadi kan aplikasi sudah, website sudah. Sekarang saya bicara tentang landing page. dan selling page. Kenapa kita perlu landing page, selling page? Pertama, gini-gini, aplikasi Voga bagus, bagus. Website bagus, bagus. Tapi itu kan milik kita, milik saya, milik Anda. Hanya Anda yang bisa buka. Karena pasti akan saya block. Gak bisa semua orang bisa seenak-enaknya masuk ke website, seenak-enaknya masuk ke aplikasi, kan gak bisa. Saya block. Padahal ada kebutuhan. Kebetulan orang itu bisa menghitung sendiri. Biar mereka lebih nyaman, lebih enak dengan kondisinya. Anda sering ngalamin gak? Tektokannya begini. Man, saya bikin ilustra gini, kalau misalnya saya Indonesia aja, PPH ya, Indonesia aja yang paling murah deh, buat saya deh. Begini. Sudah bikin pakai brugos. Sekian. Dia bilang, gitu ya. Manfaatnya apa? Gini. Kecil ya. Coba kalau misalnya yang lebih mahal dikit, gimana? Jangan yang murah deh. Yang satu juta, kita bikin lagi pakai brugos. Wignote. Gitu ya. Kalau yang Asia, berapa Asia? Teman-teman, kalau bikin seperti itu kan, ya seneng sih, nasabah nanya kita seneng. Artinya apa? Dia punya ketertarikan. Tapi kan jadi wasting time. Betul gak? Iya kan? Nah, saya berpikir, gimana kalau si nasabah bisa bikin sendiri? Ngitung sendiri. Apa yang dia mau, dia ngitung. Tinggal ketik-ketik, ketik-ketik, dia tahu, oke, nanti untuk eksekusinya, silahkan hubungin kita. Ejen, tinggal closing. Tadi Pak Bobi udah sharing itu pagi-pagi. Jangan sembilan, saya buka Zoom langsung, Pak Bobi langsung, Pak Iremon, saya mau sharing. Wah seneng banget. Yang dilakukan Pak Bobi udah bener banget tuh, seperti apa yang saya mimpikan gitu kan. Ngobrol, 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 di air ngobrol, eh coba ini gue kasih link ya, itu saya kan dulu hitung-hitung sendiri. Sekali lagi, landing page, selling page, bukan untuk Anda sebarkan semau-mau Anda. Saya gak menyarankan itu. Itu sama dengan artinya Anda nyampah. Sama kayak Anda cetak brosur, 10 rim, 5 ribu lembar, Anda sebaran gak pakai helikopter, seperti itu, sebarangnya. Pertanyaan saya, itu bermanfaat bagi orang, atau jadi sampah di jalanan? Jadi sampah, Bapak Ibu. Berapa banyak kan menghubungi Anda, berdasarkan brosur? Saya yakin sedikit sekali. Sama, Anda punya seribu kontak di handphone Anda, semuanya Anda langsung tembakin. Hey, perkenalkan, saya Herman dari Potential, jika membutuhkan asuransi, silahkan hubungi saya, Anda ke money page. Berapa banyak kan menghubungi Anda? Satu, dua orang, mungkin, bisa jadi malah gak ada satu pun yang punya Anda, bahkan bisa jadi Anda di blog. Karena dianggap Anda nyampah, nyampah di halaman rumah dia. So, saya lebih suka, daripada Anda cetak brosur 10 rim, lebih baik Anda cetak 5 lembar saja, brosur pakai printer biasa di rumah Anda, tetapi fungsinya adalah, Anda ketemu dengan orang, orang ketemu ngobrol-ngobrol dengan Anda, sudah ngobrol, gali kebutuhan, akhirnya ketemu, kebutuhan adalah PPH, Anda cerita PPH, ternyata dia belum bisa melakukan keputusan, Anda tinggal satu brosur. Bos, baca deh, ya ini tentang PPH nih, mau baca-baca ya, nanti kalau pertanyaan, kamu bisa hubungi saya. Pertanyaan saya, dari 5 brosur yang kita kasih kepada orang, sudah kasih penjelasan, berapa potensi dia akan menghubungi kita? Saya yakin 100% menghubungi kita. Entah pertanyaan lebih lanjut, entah, nanti dulu deh, dan gue pikirin, ya pasti akan ngomong seperti itu. Artinya probabilitasnya akan lebih baik, kalau Anda bisa, ada pendahuluannya dulu. Nah, landing page, landing page juga sama, ada pendahuluannya dulu, ada cheat chatnya dulu lah, jangan langsung Anda langsung debak, bos, ini gue punya landing page, pelajarin ya, berapa banyak yang akan membalas. Ya mungkin memang pas kebetulan, Anda ketemu orang yang memang lagi butuh, ya, Anda laki, ada beruntung, tapi belum tentu, agen Anda akan mengalami hal seperti itu. lakukan prosedur prospecting, mencari lead prospecting segala macam dengan baik. Setelah selesai, ketemu, dia belum bisa ngambil keputusan, Anda kirim selling page. Silahkan Pak, Anda bisa pikir di rumah sambil tidur, sambil menilang tidur, sambil klik-klik, bisa mengasihkan sendiri. Selling page. Kalau dia belum berani mengalami keputusan apapun, nanti gue pikir nih, nggak tahu dia gue pulang asuran siapa nggak, Anda kirim landing page. Di pos gue kirim landing page gue ya, just in case lo mikir lo butuh apa, lo baca-baca sini, ada. Jadi landing page adalah dikirimkan pada orang yang belum mengambil keputusan. Selling page Anda kirimkan pada orang yang sudah mulai mengerucut, cuma dia mungkin masih menunda. Itu ya, itu fungsi dari landing page dan selling page. Plus, satu lagi, landing page punya fungsi sebagai digital ID Anda, kartu nama digital. Kartu nama digital milik Anda. Sambil contoh, saya akan tunjukkan landing page milik beberapa tim, termasuk saya dan teman-teman saya. Ini adalah landing page saya. Sekarang bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, kalau ada buka, mungkin kalau Anda coba cek landing page. Mungkin ada sebagian dulu warnanya kuning, sekarang warnanya menjadi abu-abu. Dulu nggak ada logo, sekarang ada logo. P-F-L-I-A. Sebelum singkatan dari Professional Financial and Life Insurance Advisor. Itu bisa-bisanya saya ajalah. Biar orang lihatnya, wah ini keren ada logo-nya. Gitu doang sih sebetulnya sih. Jadi, nggak ada arti apa-apa. Biar, apa namanya, confidence tim Anda jadi naik. Ini ada landing page. Ini sebetulnya adalah profile Anda, digital ID, kartu nama digital Anda sebetulnya. Ada foto Anda, ada nama Anda, ada jabatan Anda. Di bawah ada beberapa selling page yang saya ringkas. Financial planning, percinta, percinta, segala macam. Ini yang konvensional ya Bapak-Ibu ya. Yang campuran konvensional dan syariah. Ada beberapa produk. Di bawah ada ikon, WhatsApp, telepon, dan email. Ini kalau di pencet, maka langsung otomatis connect kepada nomor WA Anda, nomor telepon Anda, dan email Anda. Ambilan contoh, saya mau klik masalah percinta, atau PPH deh. PPH. Maka klik PPH, maka ini connect kepada selling page Anda. Ini adalah selling page Anda, Bapak-Ibu. Jadi Anda bisa masuk selling page melalui landing page. Landing page Anda masuk ke selling page. Linknya di mana? Nanti Anda akan dapat, kalau Anda sudah daftar di form landing page, sudah kita kerjakan, maka nanti dua hari setelah Anda mengisi, Anda dapat link. Dan Anda bisa gunakan link itu. Mau pakai landing page, atau potongan-potongan selling page, boleh. Silahkan, terserah, pinter-pinternya Anda mau menggunakan. Jadi di sana ada foto Anda di situ. Ini foto, saya minta foto yang mencerminkan diri Anda. Anda kan lagi dibuatin branding nih. Ya pakai lah yang foto terbaik Anda miliki, jangan foto asal-asalan gitu ya. Harus foto yang terbaik yang Anda miliki, belum perlu foto studio lah. Kemudian ada beberapa artikel tentang kesehatan. Plus di sini juga ada slide, ada beberapa infografis tentang PPH gitu ya. Ini juga bergerak secara otomatis. Cuma yang berbeda dengan yang di sini adalah daftar rumah sakit. Kalau di klik pun sama. kayak tadi, otomatis connect pada daftar rumah sakit. So artinya, prospek Anda yang Anda share selling page PPH, dia tanpa tidak secara langsung, dia sudah memiliki daftar rumah sakit di dalam handphone dia. gitu kan. Karena dia bisa masuk ke sini. Lanjut. Dan balik lagi. Back, masuk ke sini. Nah di sini ada fungsi budgeting. Kayak lagi ini budgeting Bapak-Ibu, bukan ilustrasi. Ilustrasi tapi proof force. Kayak lagi landing page, selling page, aplikasi website, tidak bisa pernah menggantikan proof force. Kayak lagi tidak akan pernah bisa. Jadi fungsi vulgar digital adalah backup system saja. ketika tidak memungkinkan menggunakan proof force. Di sini ada nama Anda, ada jabatan Anda, ada kantor KPM Anda, ada lokasi kota. Kotanya ada, ada yang tanya, ini kota KPM atau kota saya? Terserah. Anda pakai nama kota KPM Anda boleh, kota domisili Anda juga silahkan. Suka-suka Anda. Jabatannya gimana? Terserah. Anda mengisi jabatan Anda. Mau AAD boleh, mau AD boleh, mau nulis Presiden Indonesia juga boleh, mau Presiden Sudha Empire juga silahkan. seserah suka-suka Anda. Kami tidak akan mengedit. Jadi nama yang ada ketik di form itu, maka 100% akan kita ekspor ke sini. Kami tidak akan mengedit satu pun. Kami hanya mengedit paling hanya, hanya hurufnya proper, lower, atau upper. Jadi itu ruang. Tapi kami tidak mengetik, diinstallin itu. Tidak, kami tidak akan di sana. Ini nomor telepon Anda dan email. Dan di bawah ada kalkulator, simulasi. Sehingga di sini si prospek bisa menghitung sendiri. Kita suka dia, maunya yang mana. Di sini akan muncul, contohnya seluruh dunia, usianya 55, 55 kan tidak mungkin, tidak boleh. Jadi kita harus disini. Baru saja akan muncul. Ini adalah selling page, Bapak-Ibu. Di bawah juga ada nama Anda, ada jabatan Anda, posisi Anda, ada email Anda, ada nomor WA Anda. Di bawah ada foto Anda. Foto ini saya sarankan adalah foto Anda dan keluarga. Foto Anda lagi enjoy. Enjoy your time. Enjoy your kebersamaan dan keluarga. Menunjukkan bahwa Anda adalah family man. Orang-orang yang baik keluarga. Apapun atau terang. Tapi usahakan ini adalah orang-orang yang memang tidak hanya Anda sendirian, tapi bersama dengan keluarga. Di bawah ada quote, ada nama Anda, ada jabatan Anda, ada shortcut ke icon WA, cell phone, dan email. Di bawah ada tentang beberapa artikel lagi, dan ada foto Anda terakhir, ini adalah foto kontak. Foto kontak. Ini foto kontak yang mencerminkan profesionalisme Anda. Usahakan Anda memiliki foto terbaik yang Anda miliki. Jadi tiga foto yang saya harapkan, foto pertama adalah, ini namanya foto header. Ini foto header, teman-teman. Ini foto header, header selling page. Ini adalah foto casual. Ini foto casual. Ini adalah foto kontak. Usahakan kirimkan tiga foto. Kami akan menentukan foto yang mana. Bisa jadi Anda memiliki foto header, tapi ternyata menurut kami tidak cocok jadi header. Lebih cocoknya di kontak. Maka kami akan switch. Kami akan men-switch. Kenapa biasanya kalau background-nya? Kenapa? Karena di header, di sini ada tulisan berwarna putih. Kalau background-nya, kalau foto yang dikirimkan berwarna terang, maka tulisan ini akan tertutup. Maka kami akan ganti dengan foto yang berwarna kontras dengan warna putih. Ini adalah selling page. Dan untuk selling page, ada beberapa tipe. Anda lihat, ada beberapa selling page yang menggunakan logo KPM. Yang menggunakan logo KPM, artinya adalah KPM itu sudah bekerja sama dengan bloga digital. Karena dia bekerja sama dengan bloga digital, maka dia berhak memasangkan logo KPM di dalam landing page. Tapi bagi member yang non-KPM, maka logonya adalah logo PFLEA atau PSFLEA. Apa sih PSFLEA? Ini adalah syariah. Profesional Syariah Financial Life Insurance Advisor. Oke. Ada pertanyaan tentang landing page dan selling page? Silahkan. Ada pertanyaan tentang landing page dan selling page? Sudah paham? Sudah paham? Nah, caranya bagaimana? Anda harus mengisi landing page, form landing page. Form landing page setelah Anda isi, kami butuh waktu 2 hari untuk membuat. Butuh 2 hari untuk membuat. 2 hari ini kenapa? Karena kami harus satu-satu, kami cek. Pertama foto. Setelah selesai, maka Anda akan mendapatkan notifikasi WA dari kami. Seperti ini notifikasinya. notifikasinya. Misalnya ya. Misalnya nih. Misalnya. Misalnya siapa ya? Pak Alvin deh. Eh, Pak Alvin belum deh. Siapa ya? Kemarin ada bikin. Bu Anissa deh. Bu Anissa ya. Nah, contohnya. Ini seperti ini. Ini notifikasinya seperti ini. Ini URL. URL atau link yang ID page atau landing page yang bawah adalah URL untuk selling page. Oke. Nah. Ini kami kirimkan secara spesifik URL-nya kami tulis. Kalau Anda klik misalnya ini, misalnya ini klik ini, maka otomatis connect ke browser Anda. Nah, maka muncul. Ini adalah selling page. Landing page, sorry. Nah. Perucinta itu adalah sama dengan link ini. Kalau Anda klik perucinta, maka ini pun sama. Connect-nya ke selling page. Gitu ya. Ini adalah. Nah. Cara nge-share kita ke nasabah kita gimana? Kalau Anda mau nge-share link perucinta kita, maka pertama ada, Anda buka dulu. Buka dulu ini. Kemudian Anda klik yang di atas. Sampai muncul tulisan seperti itu. Kelihatan, Bapak-Ibu? Kemudian Anda pencet lambang square, bukan square sih, apa ini? Segi 4 yang tumpuk. Klik. Kemudian itu adalah copy. Nah, Anda masuk ke WhatsApp. Nah, misalnya Anda ke sini. Maka paste. Maka di sini muncul. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul foto, nama, dan jabatan Anda. Klik. Nah, klik. Maka ini bisa menyediakan ini ke semua orang. Gitu ya. Itu cara kita nge-share. Nge-share selling page. Lalu kalau kita mau nge-share landing page, gimana? Nah, sama Bapak-Ibu. Kita mau nge-share landing page. Misalnya dari pesan deh. Dari pesan. Nah, ini yang mau kita share nih. Landing page-nya nih yang sariah ya. Blok terjati yang sariah. Kita pencet yang agak lama. Oke. Saya ulangi lagi. Anda pencet, maka akan muncul kayak blog. Selesai. Itu sudah terkopi, Bapak-Ibu. Langsung masuk ke WA. Saya beli contoh, kebuka care. Paste. Nah, ini adalah. Kita sedang klik. Tunggu beberapa saat. Jangan buru-buru send. Sampai muncul foto, Anda kirimkan. Maka Anda sudah mengirimkan landing page Anda. Maka si prospek bisa membuka landing page Anda dan terbuka di sini. Bisa dibuka di WA, di handphone, maupun bisa dibuka di laptop. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Pak Irman. Yes. Saya sudah seminggu yang lalu daftar, register, dan center. Ini saya buka sekarang di gadget Android yang lain, dengan nomor yang lain. Tapi belum bisa dibuka. Iya. Masih harus unlock, masih di-block. Yang mana? Yang di web. Sudah lapor ke Vokadmin? Baru lapor. Baru saya buka sekarang. Kalau Bapak kasih tahu. Iya, baru lapor. Ya, belum dibuka. Nanti ya Pak Vokadmin masih di sini. Iya. Laptopnya saya pakai. Pak Irman, terima kasih. Laptopnya saya pakai suangnya. Jadi nggak bisa dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hendro. Pak Hendro, saya suka nih Pak Hendro nih. Kalau WA, emotikonya banyak banget. Kayak anak alay. Biar rame, Pak. Kalau nggak ada itu mati, Pak. Dibacanya mati. Oh gitu ya. Biar berwarna ya hidup ini ya. Oke. Betul. Oke, terima kasih Pak Hendro. Yang lain? Silahkan. Oke. 5 menit terakhir. Menjawab pertanyaan Pak Bobi. Bisa nggak link-link itu dijadikan profile di Instagram misalnya? Bisa. Anda masukkan link landing page aja. Kalau saya profile di Instagram, saya menggunakan link tree. Saya mau ajarin cara menggunakan link tree. Gimana tuh, Pak caranya? Sabar, Pak Bobi. Ini adalah tampilan link tree saya. Eh, mana link tree ada nggak? Oh, belum ada ya. Yaudah, jangan pakai ini deh. Saya mau pakai laptop aja. Pak Bobi, kalau mau pakai link tree, sebaiknya pakai laptop ya. Anda masuk ke link tree. Masuk ke link tree. Dan ada sign up. Sign up, login, nggak masuk. Nanti masuk ke sini link. Nah, Anda tinggal klik add new link. Oke. Nah, new link, maka Anda masukkan tuh link-linknya tuh kayak saya nih. Ini adalah landing page saya. Ini landing page saya yang konvensional. Ini adalah landing page saya yang syariah. Nah, kita klik ketik aja. Oke. Kemudian ini adalah percerah. Anda tinggal masukin link-linknya aja, Pak. Linknya dari Voga aja ya? Iya. Ini yang saya kasih. Link yang lalu WA itu udah. Oh, siap-siap. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Pak. Tampilannya, Pak. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal ganti appearance-nya. Anda bisa ganti skin-nya. Kemudian Anda bisa pasangin foto di sini, Pak. Ada foto Anda bisa pasang foto Anda. Nah, ini bisa Anda masukkan. Nanti akan muncul link tree-nya seperti ini. Link tree-nya. HTTPS link tree-nya Herman Yosef. Misalnya gitu ya. Nah, ini tinggal di taruh di profile Instagram, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi gampang banget. Jadi kalau misalnya gini. Contoh-contoh. Add new link. Maka akan muncul di sini baru. Ini baru. Oh, tapi enggak. Ini maksimal 10. Kalau yang gratisan maksimal 10. Kalau berbayar lebih dari 10. Jadi ini maksimal 10 nih. Nah, karena 10, jadi saya masukkan beberapa yang penting. Misalnya insurance planning, syariah, segala macam. Gitu, Pak. Simpel banget kok. Link tree-nya itu simpel banget. Sudah, terjawab, Pak. Nanti saya kerjain. Makasih, Pak Herman. Siap, siap, siap. Jadi, oh ini masih bisa nih. Jadi nanti gini nih. Contohnya baru. Nah, klik di URL. Ketik aja. HTTPS. Atau ada copy paste dari WA yang dikirimkan oleh Voga Admin. Pada saat kemarin itu kan. Nah, ini Voga Digital.com. Ganggurung PSS. Misalnya. Herman Joseph. Nah, sudah. Oh, iya. Sudah, selesai. Dengan slide. Nanti ada warna hijau, berarti udah bisa tampil. Kalau ini karena kebetulan sudah lewat dari 10, nggak bisa dia. Oh, iya. Nggak hijau. Iya, iya. Nah, ini namanya bisa ada rubah nih namanya. Nah, ini dirubah nih namanya nih. Misalnya, rubah jadi financial planning. Nah, berubah nanti dia otomatis. Nah, financial planning kan berubah kan? Gitu, Pak. Ini bisa dikanti, ikonnya juga bisa diganti-ganti, Pak. Ya, kata-kata sih. Ini yang kanan itu kan, nggak ada, Pak. Kenapa? Udah, Pak. Lanjut, Pak. Sudah terjawab ya, Link3-nya ya. Berarti udah lunas ya tentang saya ya, jawab-jawab mata Link3 ya. Sip. Thank you, Pak Bobi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya share form untuk pendaftaran free member. Terakhir udah 11.13. Terjawab semua ya? Iya. Pak Ejo, tolong tanya. Iya, Bu Inga. Dulu tuh saya pernah daftar yang member yang lama, yang belum ada, yang seperti ini. Nah, itu tetap harus pakai. Yang itu nomernya, email-nya, atau bisa pakai yang baru? Yang lama boleh, baru juga boleh, Bu Inga. Nggak ingat itu yang lama. Kalau lama, kalau lu lupa, baru aja, Bu. Oke, makasih. Pada saat bikin baru, kok nggak bisa? Artinya, email yang Anda mau daftarkan, sudah ada di kita. Jadi, kalau nanti keterangannya adalah, something went wrong, ya berarti klik aja. Forgot password aja, Bu. Nanti cek email, gitu ya. Makasih. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Teman-teman, ya ada 104 orang. Oke. Saya janji, saya mau ngasihkan free. Saya akan kasih free. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa kasih free satu bulan. Mohon maaf. Karena paket saya sudah habis, yang satu bulan. Saya hanya bisa kasih dua minggu. Mau nggak? Mau, mau, mau. Mau. Mau, Pak. Dua minggu dari hari ini ya. Bukan dua minggu dari aktifasi. Artinya, kalau Anda nanti aktifasinya nanti, ya terserah. Salah-salah Anda, gitu kan. Jadi, kalau sekarang tanggal 19, artinya... Terserah Anda terserah dari prime. Mau, Pak. Iya. Oke, boleh. Boleh, kalau mau. Saya kasih, deh. Saya hanya bisa kasih dua minggu. Berarti kalau sekarang tanggal 19, nanti berakhir tanggal 5 Desember, ya. 5 Desember berakhir. Iya. Sepakat? Sepakat. Sepakat, ya. Oke, kalau Anda lap. Jadi gini, prosedurnya. Tolong pahami dulu prosedurnya. Saya nggak mau, saya nggak mau Anda nanti jadi berantem dengan vokadmin, ya. Saya kasihan vokadmin, nggak ngerti apa-apa, dimarahin gitu. Saya nggak mau, ya. Jadi gini. Prosedur yang pertama, Anda harus mengisi form untuk dapat landing page. Eh, untuk dapat free member. Harus nomor WA-nya harus benar, email-nya harus benar, nama Anda harus benar. Kalau salah, kami tidak bisa menghubungi Anda, maka gugur penawaran kita. Sepakat? Sepakat. Oke. Suka. Karena gini, ada beberapa orang isinya nomor handphone. Begitu kita WA nggak bisa. Pastikan Anda mengisi nomor WA, bukan nomor handphone. Ingat itu, ya. Nomor WA-nya juga jangan salah. Ada angka 0-nya jadi P. Itu sering. Ada 7 jadi U. Itu ada. Jadi tolong pastikan Anda jempolnya nggak kegedean. Tolong itu 1. Jadi nama benar. Yang kedua, nanti malam Anda akan mendapatkan WA notifikasi dari VogaCare. VogaCare. Perhatikan, tolong dicatat nomor handphonenya VogaAir. 0-813-2770 ya. Taduh dulu, taduh dulu. Saya lupa juga. VogaCare. VogaCare. 2077. 2077. Oh, terbalik ya Pak. Tadi Bapak bilang 2770. Nggak, nggak. Tadi saya lupa. 0-813-2077-929. Tuh saya udah kirim di-chat. Di-save nomor itu. Karena nanti dikirim. Ulangi Pak. Pak Herman, ulangi nomornya ya. Teleponnya Pak. Di-chat sudah ada itu di-chat. Di-chat sudah ada. Anda save. Itu VogaCare ya. Itu VogaCare. VogaCare itu dia menginformasikan. Itu VogaCare. Kalau untuk Anda laporan teknikal problem, ada masalah dengan akses Anda, Anda hubungannya ke VogaAdmin. Jadi VogaCare yang 929, VogaAdmin yang 8908. Informasi dari kita, kita akan share melalui VogaCare. Ada masalah dengan akses Anda, ada masalah dengan tampilan aplikasi Anda atau website Anda, hubungannya ke VogaAdmin. Paham ya? Bedanya ya? VogaAdmin sifatnya pasif. Dia nunggu pertanyaan dari Anda. VogaCare sifatnya aktif. Pastikan Anda menyimpan 2 nomor ini. Kalau Anda nggak nyimpan, kita kirim broadcast, dan Anda nggak terima, artinya Anda tidak menyimpan nomor ini. Gugur penawaran kita. Setakat? 890. Ini nomor saya. Simpan juga nomor saya. Jadi, suatu saat saya akan nge-share ke Anda. Jadi, ada tiga nomor, Bapak-Ibu. VogaAdmin, VogaCare, sama nomor saya. Tolong disimpan. Kami akan menyimpan dalam bentuk broadcast. Broadcast tidak akan Anda terima kalau Anda tidak menyimpan nomor kita. Pastikan Anda simpan nomor kita sebagai kontak Anda. Oke. Rule nomor satu adalah Anda mengisi form. Yang kedua, Anda harus mengisi form dengan benar. Yang ketiga, bagi yang sudah pernah dapat kemarin, maka sekarang tidak bisa lagi mendapatkan lagi. Karena yang kemarin 22 Oktober selesai besok, tanggal 22. Maka opsinya cuma dua. Anda perpanjang atau selesai. Oke. Yang berikutnya, setelah Anda dapat notifikasi dari kita nanti malam, Anda harus langsung aktifasi, registrasi, aktifasi, dan ngasih tahu VogaAdmin. Aktifasi aplikasi Android, aktifasi website, dan mengisi form landing page, dan kasih tahu ke admin bahwa saya sudah ngisi, tolong diaktifkan. Maka kita akan mengaktifkan. Kita hanya kasih waktu 24 jam. Artinya nanti malam kita kasih tahu, oh, sudah, saya kasih dua hari deh. hari Minggu jam 24.00 selesai. Jadi kalau ada yang baru ngasih tahu kita hari Senin, terpaksa kita tolak. Sepakat? Sepakat. Sepakat, oke. Saya tidak akan mengizinkan orang lain selain yang hadir di sini. Karena kalau orang ada di sini, ternyata dia nanti nggak dapat. Saya kan ngomong di sini, kan? Artinya kalau ada orang lain yang nggak dapat dari sini, ya sudah. Saya nggak bisa akan kasih. Oke, berikut adalah link-nya yang bisa Anda tulis. Bentar, saya siapin link-nya dulu. Oke, link-nya akan saya share di chat. silakan. Silakan. Ya, chat sudah ada. Anda tinggal copy, paste di browser Anda untuk mengisi. Oke. Silakan. Tolong isi dengan nama yang benar, WA yang benar, email yang benar. Kesalahan penulisan menyebabkan hak Anda menjadi kukur. Oke. Pak Herman. Saya kan sudah masuk free member yang integral 22 kan sudah selesai pastinya kan besok itu. Sudah pasti saya nggak masuk kategori ini. Nah, saya untuk memperpanjang hidup. Setelah saya bayar, saya kan itu nanti screenshot kan bukti bayarnya itu. Nah, setelah itu untuk saya bisa masuk ke webnya itu, nanti harus tetap memberitahu. Voga Admin. Tetap Pak, Alvin. Tetap kasih tahu. Karena kan kita nggak tahu. Oke, siap. Bukti bayar, kasih tahu ke Voga Admin sama nomor email yang Pak pakai buat login di website Pak. Nanti akan dibukakan oleh. Oke, siap. Habis ini ya, jam 12 baru Voga Admin bisa ready. Karena habis ini kita mau meeting sebentar dengan Voga Admin. Terima kasih. Oke, teman-teman sambil nunggu yang lain, saya kemarin sudah membuat semacam kayak kartu nama. Itu saya pikir ide yang lumayan juga. Ini sharing aja sih. Jadi kartu namanya seperti ini ya. Ada QR code belakangnya. Nama saya, Voga, belakangnya ada QR code. Coba Anda scan QR code itu keluarnya apa. Anda bisa ngecan nggak? Kalau Anda pakai laptop, mungkin Anda bisa pakai handphone Anda yang lagi nggak sibuk ngisi form. Oh ya, formnya saya tutup jam 11.30 ya. 11.30 selesai ya formnya ya. Formnya ngisi di mana Pak? Ya, kan tadi sudah saya kirim di Cepu. Oh, yang nomor tadi ya Pak ya. Tentang soalnya handphone yang dipakai. 11.30 selesai ya. Free member Voga itu. Nah, scan. Keluarnya apa itu? Kalau di scan, di scan keluarnya landing page kita, Pak. Lumayan keren juga nih. Kita coba, jadi kita bikin kartu nama ya, contohnya ya. Anda bikin QR code, isinya adalah link landing page Anda. Keren juga gitu loh, saya pikir. Ini ide aja sih. Di samping pakai link tree kayak tadi, kayak Pak Bobby. Anda bisa juga bikin kartu nama, tapi di kartu nama data Anda cuma ini aja, barcode-nya aja. Nah, barcode ini. Bisa Pak. Bisa ya Bu ya? Bisa. Nah, tuh. Keren tuh kalau Anda bikin kartu nama seperti itu tuh. Lebih kekinian lah. Ada lagi. Jadi nanti di aplikasi kita dibikinin ya, Pak? Iya, link-nya kan kita udah bikinin, Bu. Tidak yang QR code ini. Ibu mau bikin, mau dibikinin. QR code-nya ada ya, saya belum buka semuanya. Pak Yosef, PR code-nya ada ya. Pak Yosef. Pak Yosef, untuk daftar itu yang registrasi itu kan ditanyain domisili, alamat lengkap atau cukup kotanya saja? Kotanya aja, Bu Esther. Pak Yosef mau nanya untuk yang bikin kartu nama barcode itu gimana? Enggak, saya cuma sharing aja. Itu ide aja. Silahkan, lu bikin sendiri. Bagus, bagus. Silahkan. 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 Thank you. Pak Herman. Yes. Pak. Yuk, kenapa Bu ini? Saya buka, saya buka share link itu enggak bisa ya. Yang mana? Yang mana, Bu? Yang ini, yang tadi, saya lagi coba, yang tadi Pak Herman ajarkan yang copy untuk share link itu, yang tentang share link itu. Kan saya udah dikirimin kan? Saya udah dikirimin, saya kan mau copy paste, to send ke ini, keluarnya gambar, keluarnya gambar. Saya tadi sempat lapor ke WA Admin sih, keluarnya itu gambar 404, there is nothing here. Ini ya, ini. Ya, 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 ya. Ada kesalahan, Bu. Ada kesalahan, Bu. Nanti berbaiki. Itu ada stripnya itu. Ada kesalahan, Bu. Ini, kalau punya ibu, di sini ada Veronica strip. Veronica strip. Harusnya enggak pakai strip, Bu. Nah, ini kalau ada flek ke sini, enggak bisa keluar nih. Iya. Nah, keluar di sini, kayaknya begini keluarnya, Bu. Keluar sebetulnya. Cuma ada stripnya di situ. Nanti saya buang stripnya, Bu. Oke. Bentar ya. Saya buang sebentar ya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Siap, terima kasih. Tadi sayangnya baru nyoba, Pak Elman, Pak. Makasih. Oke, siap. Pak mau tanya, Pak. Iya, siapa nih? Iya, dengan Ima, Pak. Saya barusan buka yang bit.ly tadi, link tadi. Sudah langsung bonus finish strong 2021 ini, bukan? Iya, betul. Iya, di sini selamat Anda mendapatkan bonus free membership Pogadigital selama satu bulan. Enggak, Bu. Salah 15 hari. Oh, gitu. Saya sudah semuanya, Pak. Kira, susah ya satu bulan. Ibu kena prank? Kena, deh. Bahaya. Ibu kena prank. Ini pembohongan publik, di pembohongan publik. Waduh, saya digugat. Saya dilaporkan. Dua minggu, jadi bukan saya dapat satu bulan loh, Pak. Udah, dua minggu, Bu. 5 Desember selesai. Pak, bernanya ya. Silahkan. Apa nih? Bu Julinak. Iya. Aku nanya, ini kok keluarnya kotak-kotak, Pak. Hah? Di pelingin. Kotak-kotak apaan? Hah? Kotak-kotak apaan? Ini nanya dulu. Ini ada gambar. Padahal sama ya, pilih gambar untuk memberikan masukan. Ada empat. Ada empat gambar di atasnya. Hah? Yang mana? Tuh, udah masuk tuh semua tuh. Tuh, udah masuk tuh. Itu belum masuk. Tuh, ada nggak nama Anda? Ini mulai hari ini mulai siapa nih? Mulai dari Ibu siapa nih? Cuma cek, Pak. Kok nggak ada ya? 19 ya. Nah, dari Dewi Maharini pertama nih. Dari Dewi Maharini. Ada nggak nama Anda di sini? Nggak ada, Pak. Semuanya pada ngisi semua kok. Berarti masalah ada di handphone Anda, Bu. Coba kebawah lagi, Pak. Ada nggak? Siapa namanya, Bu? Hanifa? Eh, bukan ya. Bu Lina. Karena saya Bu Anika, Pak. Kok nggak ada ya, Pak? Lina nggak ada. Iya, nggak ada juga. Ini tadi WA-nya ke Voga Care ya, Pak? Apa Voga Admin, Pak? Yang mana, Bu? WA apa? Untuk ini, untuk daftar free-nya, Pak. Nanti, Bu, sabar. Sabar. Nggak, maksudnya. Maksud saya, buat mau nulis ini, Pak. Saya kirim SMS-nya kemana, Pak? Dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Oke, oke. Sisi form ini sampai selesai. Oke. Sabar. Nanti malam Anda akan dihubungi oleh Voga Care bahwa Anda mendapatkan free 15 hari. Nah, setelah itu silakan lakukan sesuai petunjuk WA yang disampaikan. Gitu ya, Bu? Jadi, do nothing. Ya, sampai nanti malam Anda do nothing. Tunggu dari kita. Gitu ya. Pak Ejo, tolong tanya lagi, Pak. Iya, Bu. Itu nomor BA. Saya kalau besok dirubah bisa nggak? Boleh, Bu. Boleh. Silakan. Boleh, ya? Boleh. Itu nomornya sudah mati mestinya. Ini nyalanya pakai Wi-Fi. Oh, gitu? Oh, oh. Kenapa mati, Bu? Ya, memang nomornya sudah mati, hangus, Pak. Kena COVID, ya, Bu, ya? Iya, kena COVID, Pak. Siap, siap. Oke, terima kasih. Siap, siap, siap. Pak Herman. Ya. Saya Anggita. Saya kan didaftarin tanggal 14, itu berarti saya nggak bisa daftar lagi, berarti ya, Pak? Bagaimana, Pak? 14 kapan? 14. Saya kayaknya didaftarin nama leader saya tanggal 14. Sudah pernah dapet, ya? Sudah pernah dapet, ya? Kayaknya didaftarin nama leader saya, Dek. Ibu dari mana, Bu Anggita? Dari kantor mana? Dari Prime. Prime, ya? Ya, ya, ya. Prime kemarin ada beberapa yang masih itu ada 70-an orang didaftarin. Ya, itu berlaku nggak? Untuk hari ini berlaku nggak, Pak? Ya, itu yang saya kemarin sempat sedih. Maaf, saya tidak berminat. Tapi nggak masuk, Pak. Saya udah install, cuman belum aktif, Pak. Gimana? Pak, sudah masuk belum ya, Pak? Boleh dilihat lagi nggak daftar tadi yang sudah? Sebentar ya. Karena aku dari kemarin WA-nya juga belum masuk sih, Pak. Siapa ini namanya, nih? Saya Anggita Simatupang. Anggita Simatupang. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ima Rahmawati, Pak. Sudah masuk ya, Ima Rahmawati, ya? Tadi saya diangka sudah. Pak, saya sudah isi, kan nama saya belum masuk, ya, Pak. Jadi saya hanya menanti nanti malam, ya, Pak. Ya, nunggu ditemak, Bu. Nunggu buka-buka, tembak, Ibu. Ima ada malam. Tembak, ya. Itu nanti di lama langsung, ya, Pak. Ayo. Ayo, stef. Menunggu pernikahan, ya, Pak. Makasih. Malah bagi menjanda. Jangan turhat, tuh. Gak boleh. Pak, kok saya, nama saya belum ada? Nama saya juga gak ada, nih, dong. Capa yang gak ada? Saya ini kan urjana, Pak. Nomor handphone Bapak itu WA kan, ya, Pak. Kok gak muncul, ya, di tempat saya? Jadi, apakah ada yang kurang? 08, satunya tiga kali. Kayaknya nomor teleponnya si Pak Herman kelebihan satu angka. Angka satunya tiga, harusnya dua. Oh, iya, bener. Iya, bener. Iya, iya, iya. Dan dipasang satunya sampai tiga, Pak. Oh, iya, bener, bener. Maaf, maaf. Betul, salah, betul. Nah, ini ngirimnya ke nama Bapak, ya, Pak? Pak Herman. Jangan, Pak. Apanya mau dikirim? Saya udah ngisi ini, tapi kok belum ada nama saya, Pak? Bu Anika. Iya. Coba cek lagi. Anika Nurjana, Pak. Anika Nurjana. Gak ada, Bu. Iya. Bapak ngirimnya kemana, Pak? Kok ngirimnya kemana? Maksudnya, ngasih itunya di... Saya ngisinya ke... Akan nanya ke nomor yang admin apa kemana sih, Pak? Masya Allah, Bu. Ibu, ibu budget chat-nya, dong, Bu. Ibu budget chat, dong, Bu. Ini nih. Ibu budget chat, Bu. Aduh, Ibu. Iya, ini saya udah buka bit.ly. Tapi cuman gini doang, Pak. Gak ada suruhannya, Pak. Gak bisa diklik gitu, Pak. Masa sih? Dikopi, dong, Bu. Dikopi. Paskan di browser Ibu. Oh, gue mesti masuk lagi, kayaknya. Bentar. Dikopi, dikopi. Oke, ini saya topi. Masukin browser. Oke, teman-teman, sambil nunggu ikisi yang lain, sesi saya sudah selesai sebetulnya. Sesi saya sudah selesai. Terima kasih. Oke, saya tutup dulu. Sesi saya sudah selesai sebetulnya.